Likie berdiri di sana, sebebas sebelumnya, meskipun sekutunya telah mundur. Dia sekarang menghadapi pasukan pengadilan ilahi sendirian. Hanya beberapa juta, tidak perlu melakukan banyak usaha. Hanya satu tangan sudah cukup. Likie tersenyum dan merentangkan telapak tangannya. Legiun pengadilan menjadi geram setelah ditunjukkan penghinaan seperti itu. Mereka telah menang untuk beberapa waktu sekarang, terutama ketika di bawah kepemimpinan Dewa Perang Metalkin. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah menginjak-injak banyak sekte. Wilayah yang dimandikan oleh darah karena mereka terlalu banyak untuk dihitung. Penggarap menggigil ketakutan hanya karena mendengar nama legiun mereka. Hari ini, Likie percaya bahwa dia bisa menyapu mereka dengan satu tangan. Dengan demikian, pasukan yang sengit ini ingin tidak lebih dari bergegas dan melawannya sampai mati sehingga ia bisa menyaksikan kekuatan mereka. Legiun pengadilan ilahi akan tak terbendung. Darah akan menghujani kita. Para prajurit mulai berteriak dan menghunuskan senjata mereka langsung ke Likie dengan sangat haus darah. Mereka cukup bangga, masih siap bertarung meski mengetahui kekuatan musuh mereka. Ini agak terpuji. Seorang komandan yang hebat dan pasukan yang kuat, tidak heran mengapa pengadilan ilahi begitu sukses dalam beberapa tahun terakhir. Seorang penonton berkata, Mengesampingkan masalah moralitas untuk Dewa Perang, dia memang dibuat untuk medan perang, selalu tanpa rasa takut terlepas dari musuh. Bukan mantra yang buruk, tapi sayangnya, darah yang turun akan menjadi milikmu. Likie bertepuk tangan sambil tertawa. Mari kita lihat apa yang kamu dapat. Dewa Perang meraung dan melepaskan kedua belas istananya ke udara. Kleng armor progenitorial menyelimutinya sekali lagi. Ledakan, dia melompat di langit dan mengumpulkan momentum sebelum menusukkan tombaknya lurus ke arah Likie. Sosoknya yang besar tidak menghalangi kecepatannya sama sekali karena tusukannya secepat kilat, mengarah langsung ke tenggorokan Likie. Langkah bunuh pasti. Kecepatan ekstrim hingga tidak terdeteksi. Master terkuat masih akan kesulitan menghindarinya. Orang-orang merasa tenggorokan mereka sendiri menjadi dingin. Beberapa mulai berdarah di leher mereka. Niat tombak tampaknya menembus semua orang. Beberapa merasakan sengatan tajam dan ingin menjerit tetapi tidak ada suara yang keluar. Dorongan ini saja bisa membunuh 10 ribu ahli, langkah yang benar-benar fatal. Karena ujungnya hanya beberapa inci dari tenggorokan Likie, dia membalas dengan sebuah jentikan jari. Ledakan ini mirip dengan ledakan sejuta alam semesta. Ledakan ini menerangi seluruh dunia. Para penonton menjadi buta sesaat ketika jarinya menyentuh ujung tombak. Ledakan, tombak itu segera hancur berkeping-keping dan dewa perang diledakan ke gunung, menghancurkannya dalam proses itu. Kerumunan tidak bisa mempercayai pemandangan mengerikan ini karena tidak mungkin digambarkan dengan kata-kata. Ingat, dewa perang adalah salah satu kaisar terkuat saat ini, tetapi dia tidak bisa menahan satu sentakan pun dari Likie. Tidak ada yang akan mempercayai cerita ini tetapi itu memang berlangsung di depan mata mereka. Apakah kita sedang bermimpi aku pikir aku melihat sesuatu. Seorang tetua terus-menerus menggosok matanya, tetapi segala sesuatu di depannya tetap sama. Likie benar-benar mengirim dewa perang terbang dengan satu jentikan. Jika dia bisa melakukan ini kepada kaisar 12 istana, mayoritas orang banyak tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi semut di depannya. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi banyak leluhur tercengang? Sementara itu, Valet Dragon Empress merasa tercekik. Pasukannya termasuk Yang Mulia Naga Mulia mulai berkeringat dingin. Jika Permaisuri tidak menghentikan mereka saat itu, mereka semua akan hancur seperti semut. Legion mereka tidak akan bisa melakukan satu hal pun padanya. Ini adalah kekuatan, tak terkalahkan sejati. Dalam sepersekian detik itu, dia melakukan kedalaman spasial sehingga ujung jarinya berisi 3000 dunia dan kekuatan tanpa akhir, sejuta kali lebih kuat dari gerakan terbaikmu. Nenek Moyang yang tinggi di level Supreme Everlasting dapat melihat ini dan mengambil napas dalam-dalam. Ledakan, uing-uing berserakan saat dewa perang lapis baja bergegas ke langit lagi, tampak sangat compang kemping. Pertukaran pertama ini adalah kerugian total. Ekspresinya menjadi sangat serius dan tidak lagi berani sembrono. Tombak tusukan sebelumnya hanya langkah kepanduan untuk melihat kekuatan Likie. Tidak perlu terburu-buru, aku bisa mengirimmu ke Sungai Kuning setiap kali aku berusaha sedikit. Likie tersenyum dan berkata, Nenek Moyang yang tinggi sebelumnya benar. Film itu tampak sederhana tetapi berisi misteri dari sembilan tulisan suci surgawi. Kematian juga merupakan acara akbar. Teruskan dan ucapkan kata-kata terakhir kamu sekarang atau delegasikan apapun yang ingin kamu lakukan untuk dilakukan orang lain. Aku memberimu cukup waktu untuk ini. Likie melanjutkan. Komentarnya yang acuh-ta'acuh memunculkan kesan seorang sarjana yang lemah, kebalikan dari apa yang telah ia lakukan sebelumnya. Kontras yang tajam ini cukup aneh namun masih terasa sangat alami ketika ditemukan pada Likie. Ini membuat semua orang menonton dengan napas tertahan. Mengambil kepalamu sebagai persembahan untuk putraku adalah kata-kata terakhirku. Guan Yunsen masih ingin bertarung. Dan jika kamu tidak bisa aku khawatir keinginan ini tidak mungkin. Likie terkekeh. Aku telah hidup beberapa ratus ribu tahun sehingga hidupku tidak terbuang sia-sia. Guan Yunsen dengan dingin mengucapkan tidak mencoba membalas dendam anakku sama sekali jauh lebih buruk daripada mati. Kamu ayah yang baik tetapi kamu gagal dalam mendidik putramu. Likie menggelengkan kepalanya. Kerumunan mulai berpikir setelah melihat tekat Yunsen yang gigih. Semua orang tahu bahwa dia tidak memiliki seorang putra sampai usia tua dan benar-benar menyayanginya. Ini membuat putranya terlalu sombong dan sombong, mengakibatkan kematian dini. Meskipun demikian, dia layak dikagumi karena siap mati hanya untuk menjalankan prinsip. Mungkin dia sudah hidup cukup lama satu-satunya yang ada di pikirannya adalah pembalasan. Aku mengasihani para ayah di dunia ini. Namun, dia menyeret orang lain bersamanya. Seorang penonton berkata, Baiklah, aku akan mengirimmu untuk melihat putramu lagi sehingga dia tidak akan kesepian di sana. Likie tersenyum. Huff, Guan Yunsen merengut. Namun, inilah tepatnya yang dia inginkan sehingga dia bisa mati tanpa penyesalan. Dan kamu Likie mengalihkan pandangannya ke Bright King Buddha dan Metal King War God. Beberapa waktu yang lalu, banyak yang percaya bahwa ketujuh memiliki peluang bagus untuk menang. Lagi pula, aliansi ini tidak lebih dari sebuah keajaiban. Namun, ini semua berubah ketika Likie muncul dengan Orchid Sage. Pertukaran sebelumnya-sebelumnya juga memberi semua orang petunjuk tentang kekuatan Likie. Hanya ada satu kata dalam pikiran mereka saat ini mengenai Likie, tak terkalahkan. Dia adalah sebuah misteri, benar-benar tak terduga. Amitabha, aku selalu menjadi orang yang menyeberang orang, tidak pernah sebaliknya. Buddha Bright King menempatkan kedua telapak tangannya dan berkata dengan nyaring. Itu akan berubah hari ini. Aku akan menyeberang kamu ke dunia barat sehingga kamu bisa menjadi seorang Buddha suci di kerajaan Buddha. Likie tersenyum. Maka itu akan menjadi kehendak karma, Amitabha, untuk membuatmu mengirimku. Aku hanya akan mematuhi aliran karma. Buddha Bright King memiliki ekspresi tenang. Kamu memang terdengar seperti biksu yang tercerahkan. Likie berkata sebagai tanggapan, sepertinya aku telah meremehkan kamu sebelumnya. Posisi kamu sebagai kepala biara langka fatara dan pemimpin agama Buddha bukan hanya untuk pertunjukan. Amitabha, aku tidak pantas mendapatkan pujian seperti itu. Sinar buddhis menyelubungi beku itu ketika dia memasuki kondisi zen, menjadi cukup cemerlang dan tercerahkan. Banyak leluhur terkesan oleh keadaannya saat ini, menunjukkan bahwa prestasinya disebabkan oleh kebijaksanaan dan kekuatannya. Dan kata-kata terakhirmu Likie menatapnya dan bertanya. Aku mencari kedamaian dari enam indera dan tidak perlu khawatir. Atau, jika kita harus memilih satu, itu akan menjadi sekte aku. Apa yang terjadi sekarang adalah perseteruan pribadi antara kamu dan aku, penasihat, tidak melibatkan orang lain. Baiklah, aku akan memuaskan keinginan terakhirmu dan hanya akan membunuhmu, bukan doktrin buddhismu. Kamu bisa pergi tanpa khawatir. Likie tersenyum. Amitabha, Buddha yang berbelas kasih. Biksu itu meletakkan kedua telapak tangannya, tampak seterang cermin di kondisi zen ini. Sayang sekali, seorang leluhur yang kuat dapat melihat bahwa beku tersebut baru saja mencapai tingkat pencerahan baru untuk dao buddhanya. Sayangnya, tidak ada yang lolos hari ini. Jika seorang pria di pagi hari menemukan dao yang tepat, dia mungkin mati di malam hari tanpa penyesalan. Beberapa leluhur mengingat ungkapan ini dan menjadi sentimental. Satu, giliranmu. Likie tersenyum pada dewa perang. Tidak ada yang mengharapkan perkembangan ini. Tujuh adalah tuan yang luar biasa yang telah menyapu dunia sebelumnya. Sekarang, Likie berbicara kepada mereka seolah-olah mereka adalah orang mati bahkan sebelum dimulainya pertarungan. Itu membuat mereka bersimpati dengan para pejuang miskin ini. Tidak perlu omong kosong ini sebelum pertarungan. Dewa perang itu masih dipenuhi semangat perang, benar-benar berbeda dari Bright King Buddha dan Guan Yunsen. Dia masih memiliki pola pikir yang terpaku pada kemenangan, atau setidaknya pertarungan sampai mati. Kekuatan Likie tidak menggoyahkan kepercayaannya sedikitpun. Sangat jelas bahwa dewa perang tidak memiliki peluang untuk menang dalam pertarungan satu lawan satu melawan Furchase. Namun, dia masih tidak menunjukkan rasa takut terhadap musuh yang lebih besar ini. Mentalitas pertempurannya sempurna. Tentu saja, beberapa orang melihat ini sebagai kebutaan. Meskipun demikian, sangat sedikit yang memiliki tingkat ketak beranian ini. Agak istimewa. Likie berkata, kamu layak menjadi dewa perang gelar meskipun dibutakan oleh kesombongan dan kesombongan karena pola pikir kamu yang teguh. Sayangnya, hanya kematian yang menanti kamu. Pengadilan menemukan kesuksesan karena kamu tetapi juga akan hilang setelah hari ini karena kamu. Kamu telah mengubur sistem kamu. Kami bersumpah untuk bertarung bersamamu, tuanku, sampai tanah dipenuhi dengan darah kami. Para anggota pasukannya berteriak, masih siap untuk menyerahkan nyawa mereka. Beberapa leluhur dari pengadilan ilahi tidak ingin melihat perkembangan ini tetapi mereka tidak dapat menghentikannya. Dewa perang memiliki otoritas dan prestise yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Legiun mereka siap bertempur sampai ke orang terakhir. Nenek moyang tidak bisa membuat siapapun pergi untuk meninggalkan benih untuk metal kin di fine court. Banyak tembakan besar menjadi iri. Mereka benar-benar ingin memiliki kontrol penuh atas kekuatan terkuat dari sistem mereka. Sayangnya, sistem reguler memiliki terlalu banyak masalah dan persaingan. Tidak ada yang benar-benar memiliki kontrol total. Mari kita mulai saja. Likie berbalik dan berkata, Pergilah bersama, gunakan semua yang kamu miliki, teknik paling mematikan dan terkuat sebelum terlambat. Kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan setelah aku bergerak. Dia kemudian melayang bebas di langit tanpa mengenakan penghalang defensif. Ketujuh ahli saling bertukar pandang dan segera mencapai pemahaman. Mereka mulai mendekati Likie setiap langkah bertujuan dan selaras dengan Dao. Ada kesan bijaksana bagi mereka. Para penonton menjadi bersemangat saat menonton ini. Ini akan menjadi pertempuran historis, sebuah pesta visual untuk dilihat. Tidak ada yang mau ketinggalan satu detik pun. Selain itu, para jenius dan leluhur yang kuat pasti akan mendapat manfaat dari menonton ini, bisa belajar sedikit lebih banyak tentang Dao. Kaisar Valet Naga dan Kaisar Holifrost menahan napas, terutama yang terakhir. Holifrost tahu bahwa Likie pasti akan menang. Satu-satunya pertanyaan adalah berapa banyak gerakan yang diperlukan untuk membunuh ketujuh ini. Antisipasi itu menumpuk di dalam dirinya. Tentu saja, dia tidak menunggu kematian ketujuh, hanya menunggu untuk melihat teknik tertinggi dari Likie. Dia ingin belajar beberapa hal setelah menyaksikannya beraksi. Sebagai contoh, dia belajar banyak hal dari Heaven Suppression Fish yang mengejutkan sebelumnya. Karena ini, matanya terbuka lebar, menunggu sesuatu yang tingkatannya mirip dengan pukulan itu. Sementara itu, ketujuh mengambil posisi segitiga di sekitar Likie. Buddha Bright King dan Dewa Perang Metal King mengambil satu sudut sedangkan lima lainnya mengambil dua sudut. Kelima ini telah berteman selama ribuan dan ribuan tahun sehingga kerja tim mereka di medan perang sangat sempurna. Kekuatan individu mereka menjadi beberapa kali lebih kuat ketika bertarung bersama. Ledakan, dua belas istana Dewa Perang melaju ke langit dengan cara yang brilian kemudian berubah menjadi cakrawala tertinggi dan unik. Itu dihapus dan menggantikan langit yang ada. Semua orang merasakan energi duniawi dan kekuatan dao berkumpul di tubuhnya. Kerangka emas masifnya dengan arus kekuatan ini bisa menciptakan banyak sekali zaman sekarang. Cahaya yang memancar darinya bisa melintasi sungai waktu. Aura kekaisarannya menyapu dunia dan mencekik para penonton, memaksa mereka berlutut. Amitabha, yang sangat kontras dengan Dewa Perang adalah Bright King Buddha. Nyanyiannya mulai menembus kain spatio temporal. Amitabha, dunia bergema dengan gema nyanyian yang sama, yang bisa didengar di masa lalu dan masa depan di sungai waktu. Tiba-tiba, satu Buddha Bright King berdiri di masa lalu, satu di masa sekarang, dan yang lain berdiri di pantai masa depan. Saat nyanyian bergema, tiga bentuk mulai menyatu menjadi satu. Cahaya entitas baru ini mencapai semua celah kehidupan dan ciptaan. Tiga Buddha, satu entitas. Bahkan seorang leluhur di tingkat abadi mengambil nafas dalam-dalam Buddha Bright King telah memahami kedalaman yang luar biasa. Tingkat pencapaian ini benar-benar akan mengubahnya menjadi seorang Buddha sejati. Ketika berjemur dalam cahaya Buddhis ini, orang-orang menjadi terharu dan merasakan kebesaran dan kasih sayang agama Buddha. Amitabha, banyak pembudidaya dengan hati daul lemah naik ke tanah dan meletakkan telapak tangan mereka bersama air mata mengalir di pipi mereka. Mereka telah masuk agama Buddha begitu saja. Kemampuan konversi yang mengerikan ini menakutkan penonton. Hanya cahayanya saja sudah cukup untuk melakukannya, hampir seperti sihir. Ledakan, pada saat yang sama, lima tuan dari puncak awan juga memiliki lingkaran cahaya yang memancar dari belakang kepala mereka. Lingkaran cerah ini memiliki puncak ilahi mengambang di dalamnya, tampak cukup misterius. Puncak ini membuatnya tampak seolah-olah mereka berada di domain tanpa akhir. Terperangkap dalam domain ini akan menghasilkan terus-menerus disempurnakan oleh kekuatannya. Datang, Likie masih tersenyum dan mengulurkan satu tangan melawan aura mengesankan tujuh ahli. Mereka telah menunjukkan cukup banyak untuk membuat dunia bergetar dalam kegelapan. Begitu banyak yang tidak bisa berdiri tegak menghadapi tekanan ini. Namun, sikap acu-ta-acu Likie mengatakan kepada semua orang bahwa dia masih bisa mengalahkan ketujuh ini dengan satu tangan. Kerumunan secara alami terkesan, berpikir bahwa dia adalah satu-satunya orang dengan gaya yang mendominasi. Mati, yang pertama bergerak adalah dewa perang yang haus darah. Dia melompat dan merasa bahwa bumi ditarik bersamanya. Ledakan, hanya lompatan ini saja yang mengeluarkan tekanan seolah-olah seluruh dunia sedang mendekati musuhnya, dengan mudah menghancurkan wajah mereka tanpa bisa dikenali. Mendering dia memanggil tombak yang berkedip dengan cahaya dao, terbuat dari rune dao yang terakumulasi bersama. Ini adalah dao kekaisarannya, hal yang ia gunakan untuk menjadi kaisar sejati. Orang bisa mendengar harmonisasi dao yang tak terhitung jumlahnya selama dorongan ini. Sejuta tombak tampaknya mengarah ke titik lemah Likie dalam sekejap mata. Mereka tidak terlihat dan tidak terdengar namun benar-benar ada di mana-mana, mewakili niat dan keinginan pertempurannya. Mereka menembus ruang dan merobek beberapa grendao, muncul di samping tenggorokan Likie setelah kilat cepat. Uh, beberapa penonton jatuh ke tanah sambil muntah darah, tidak dapat berbicara dengan lubang di tenggorokan mereka. Niat tombaknya yang mengerikan masih merusak para penonton meskipun itu hanya ditujukan pada Likie. Ledakan, Buddha Bright King bergabung dengan melepaskan telapak tangan Buddha yang menghancurkan semuanya. Orang bisa melihat cahaya Buddhis mengalir seperti air terjun, membutakan semua penonton sejenak seolah-olah mereka ditusuk oleh banyak jarum. Banyak Buddha dapat dilihat dalam pancaran ini. Mereka semua tampak menyerang pada saat yang sama. Belum lagi satu orang, seluruh dunia berada di bawah penindasan mereka. Hanya mengambil satu nafas menjadi sulit. Keduanya menyerang serentak satu bertujuan untuk kepala Likie, yang lainnya tenggorokannya. Kerja tim tanpa celah mereka memungkinkan untuk kombinasi pasti membunuh dalam waktu singkat. Sementara itu, lima tuan dari puncak awan akhirnya bergerak. Meskipun mereka adalah lima orang yang berbeda, gerakan mereka sepertinya dilakukan dengan sempurna dan lancar oleh satu orang. Ledakan, lima dunia runtuh, logam, kayu, air, api, dan bumi. Kelima dao ini akan menghaluskan siapapun yang terperangkap di dalam abu. Uff, daerah yang terkena dampak memang berubah menjadi abu. Belum lagi seorang kultifator biasa, bahkan seseorang dengan fisik yang tidak bisa dihancurkan juga akan menjadi korban. Sangat kuat. Beberapa Everlastings di sini tahu bahwa mereka tidak akan bisa menghentikan langkah fatal ini. Tentu saja, Likie tidak repot-repot mengedipkan mata, masih tampak santai seperti biasa. Dia mengambil satu langkah santai ke samping dan dengan mudah menghindari tombak-tombak dari Dewa Perang sebelum mengayunkan tangannya dengan riang. Suara mendesing. Dewa Perang tiba-tiba berubah arah dan tanpa sengaja mengarahkan tombaknya lurus ke Bright King Buddha. Pada detik yang sama persis, segel Bright King Buddha juga meninggalkan Likie dan menembak ke arah Dewa Perang. Sementara itu, Likie mengambil satu langkah lagi untuk memasuki lima dao dan menggerakkan jari-jarinya seolah-olah dia sedang memainkan sitar. Zeng, suara musik bergema dan lima dao dari lima tuan tiba-tiba menjadi kacau dan berputar bersama. Ledakan, tusukan tombak dan segel Buddha saling menabrak, menghasilkan gelombang kejut yang cukup kuat untuk meniup Dewa Perang dan Buddha terbang. Sementara itu, lima dao master telah diputar seperti adonan goreng oleh Likie. Kekacauan ini merusak keharmonisan dari lima elemen. Ledakan, kekuatan dao ini meledak, menciptakan lubang hitam yang mengerikan di langit. Dao lima elemen ini seharusnya tidak dapat dihentikan tetapi pertentangan timbal baliknya menghasilkan konsekuensi yang mengerikan. Lima master diterbangkan dengan teknik mereka sendiri beberapa membanting dan menghancurkan gunung di sepanjang jalan. Semua tujuh ahli dikalahkan dalam sekejap mata oleh serangan mereka sendiri, bukan Likie. Dalam proses ini, Likie hanya menggunakan gerakan yang bisa diabaikan, tidak lebih. Rahang jatuh ke tanah. Orang-orang tidak bisa mempercayai mata mereka sama sekali, berpikir bahwa ini hanyalah mimpi atau seni iblis. Bagaimana dia bisa dengan mudah mengalahkan ketujuh tuan dengan hanya melambaikan tangannya atau mengambil beberapa langkah tidak ada yang akan percaya cerita ini tanpa melihatnya secara langsung. Apakah kita dalam dongeng atau itu semacam sihir seorang leluhur berkata dengan bingung. Nenek moyang yang kuat sama tersesatnya dengan yang lain. Mereka menyaksikan tindakan itu secara langsung tetapi tidak bisa memahaminya. Everlasting tua menggelengkan kepalanya, tidak juga. Ini adalah kekuatan yang disebut apoge. Dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan dengan kemauannya, mengerahkan upaya terkecil untuk melakukan penghancuran dunia. Ini kontrol absolut. Abadi ini cukup kuat untuk mengenali teknik Likie. Dia tahu bahwa ini adalah daum mendalam yang ada di puncak. Orang perlu mempelajari kekuatan ini untuk berdiri di puncak. Tentu saja, orang-orang yang bisa melihat ini menjadi heran. Mereka tahu bahwa hanya leluhur yang sangat kuat yang akan memiliki kekuatan ini. Namun, Immortal Lineage tidak memiliki nenek moyang ketiga. Tidak ada yang pernah mendengar ini sebelumnya Likie memiliki kekuatan satu. Ini membuat Everlasting sangat takut. Tidak heran mengapa dia berdiri di level yang sama dengan Orchid Sage sebelumnya. Dia memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukannya. Mereka menyadari bahwa ada nenek moyang ketiga sekarang di Immortal Lineage, Furches. Ledakan, tujuh bergegas kembali dan mengambil posisi awal mereka. Mereka tidak menderita luka serius, hanya terlihat dalam keadaan menyesal. Selain itu, mereka menjadi gug-gug top generasi ini setelah banyak pertempuran. Ini bukan pertama kalinya mereka kalah dengan cara ini. Sangat kuat, salah satu dari lima tuan dari puncak awan memuji. Dia menyadari bahwa ini adalah musuh paling kuat yang pernah dia hadapi. Mereka dengan tulus mengagumi kekuatan musuh fana mereka. Sudah terlambat untuk mengetahuinya sekarang. Tidak ada obat untuk penyesalan. Likie tersenyum dan berkata. Lima tuan mengambil napas dalam-dalam setelah mendengar ini. Kata-kata kasual itu sepertinya adalah hal terberat di dunia yang menekan dada mereka. Perlawanan tampak sia-sia dalam situasi ini. Sayangnya, ketujuh orang itu tahu bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Satu-satunya hal yang bisa terjadi sekarang adalah mereka sekarat atau Likie. Aku masih akan menggigitmu bahkan jika kamu lebih kuat. Dewa perang tetap ganas niat pertempurannya masih setajam tombak ilahi. Seperti yang dia katakan, dia tahu bahwa dia mungkin mati hari ini tetapi masih tidak peduli. Hanya ingin menggigit Likie. Menggigit aku pertama, selamat dari gerakan yang satu ini kemudian bicara. Likie tertawa sebelum berpose dengan kedua tangannya. Naga mengangkat kepalanya. Teknik yang sangat sederhana yang diketahui oleh semua orang. Mayoritas pemula dalam banyak sistem akan mulai dengan mempelajari langkah ini. Orang-orang tidak mengharapkan ini sama sekali. Mereka berasumsi bahwa karakter yang tak terkalahkan seperti Likie akan menggunakan teknik tanpa tandingan atau seni terlarang. Siapa yang mengira ia akan menggunakan bentuk elementer seperti itu? Holy Frost Emperor merasakan hal yang sama. Dia telah menyaksikan pukulannya yang tak terkalahkan sebelumnya. Itu meninggalkan kesan yang tak terhapuskan dengan propertinya yang pasti membunuh. Dia ingin melihat teknik lain pada tingkat yang sama, bukan gerakan dasar ini. Bahkan, bahkan seorang junior akan menertawakan musuh mereka karena mencoba langkah ini dalam pertempuran yang sebenarnya, apalagi tujuh tuan. Namun, ketujuh ini segera memakai garis pertahanan terberat mereka setelah melihat gerakan Likie. Amitabha, kasaya Buddha Bright King memancarkan cahaya tanpa batas bersama dengan himne. Sebuah kerajaan muncul dengan 30 juta biarawan nyanyian. Buddha membentuk segel dan melantunkan kitab suci di tanah suci ini. Dia tampaknya menghilang, digantikan oleh kerajaan suci ini, hampir mustahil untuk ditembus. Mendering, armor progenitorial dewa perang juga memancarkan aura seperti banjir. Seluruh bentuknya terkonsolidasi dan akarnya sepertinya menghubungkannya dengan tanah. Dinding ilahi mulai didirikan di depannya, berfungsi sebagai penghalang terkuat. Sementara itu, lima tuan menjadi halus, tidak ada lagi di domain ini. Namun, Everlasting terkuat dapat melihat bahwa mereka membangun banyak dimensi di atas satu sama lain. Ini adalah teknik pertahanan yang memanfaatkan jalinan ruang dan waktu, mengubah kedua kedekatan ini menjadi benteng terkuat. Seseorang harus menerobos hambatan ini sebelum mencapai mereka. Pertahanan inkorporeal ini jauh lebih kuat daripada pertahanan fisik. Gemuruh, Likie memulai dan dunia bergetar sebagai hasilnya. Teknik paling sederhana di bawah tampilan ini menjadi mendalam dan tak terbendung. Setiap transformasi menit berubah menjadi bab dao tertinggi. Rah, orang bisa mendengar naga yang benar-benar meraung. Bagaimana ini masih bisa menjadi langkah dasar? Langit dan bumi menjadi budak gerakannya. Bintang-bintang harus mengelilingi binatang ini. Naga itu hanya mengangkat kepalanya, tetapi semua orang melihat ilusi tentang dunia baru yang dilahirkan dalam kekacauan primordial. Pengangkatan kepala ini memungkinkan semua hal ada. Tanpa gerakan ini, tidak ada makhluk hidup yang akan hidup. Tidak akan ada aliran waktu, tidak ada ruang tanpa batas, dan tidak ada kekuatan dao. Naga mengangkat kepalanya. Langkah ini sendiri bisa mengalahkan semua yang lain dengan cara yang unik. Naga itu melakukan perjalanan seperti kepalan tangan menembus segalanya. Ledakan, yang pertama turun adalah kerajaan Bright King Buddha yang tak terbatas. Kasaya Bright King tiba-tiba bergema dengan cahaya yang cerah, mengubah Bright King menjadi avatar yang hebat. Sayangnya, ini masih belum cukup untuk menghentikan pukulan naga. Ledakan, momentum pukulan itu menembus segalanya, menghancurkan Kasaya kemudian avatar emas. Bright King menjerit sengsara sebelum berubah menjadi kabut darah. Naga itu memalingkan kepalanya dan mengarah ke dewa perang selanjutnya. Ledakan, dinding emas tebal dan tinggi hancur seketika setelah dampak langsung. Potongan tersebar di mana-mana. Aura nenek moyang turun untuk menghentikan pukulan. Terangnya bisa menembus semua mata di bawah sembilan cakrawala. Ledakan, sayangnya, lebih banyak potongan tersebar karena tusukan menembus pelat baja tanpa masalah. Darah terciprat ke langit biru. Pukulan itu menembus dada dewa perang seperti naga. Waktu dan ruang runtuh segera, tampak seperti potongan-potongan kecil kaca. Naga itu bergerak melalui penghalang spatio temporal, bertujuan untuk lima tuan. Kelima meraung dan mengambil tindakan serentak, langsung menyegel langit dan bumi. Mereka memanfaatkan serangan telapak tangan terbaik mereka untuk menghentikan pukulan. Satu kepalaan lawan sepuluh telapak tangan. Retak. Lima tuan masih gagal. Tangan mereka hancur dan mereka terlempar ke belakang seperti ragdoll sembari menyemburkan darah. Yang terakhir memiliki keunggulan angka tetapi ini masih belum cukup. Akhirnya, orang-orang melihat tubuh raksasa dewa perang itu terbanting ke tanah. Kelima master terus terbang bermil-mil sebelum memecahkan medan. Dunia menjadi sangat sunyi tidak ada yang berani bernapas. Pukulan ini bisa dianggap tak terkalahkan. Likie akhirnya menyelesaikan teknik awalnya dan menarik kembali tangannya dengan rune dao yang mengelilinginya. Cerita naga sejati masih bergema di kejauhan. Orang-orang menyadari bahwa langkah sederhana darinya bukanlah pembukaan seri. Itu menjadi grand dao tertinggi milik afinitas draconik. Isinya sangat mendalam dan kekuatan ekstrim melebihi imajinasi semua orang. Siapa lagi di dunia ini yang bisa mengubah bukaan elementer ini menjadi dao draconik. Dengan demikian, kejutan dan kekaguman meresapi pemandangan itu. Tangannya tampak seperti naga sejati yang matang sepenuhnya, yang cukup kuat untuk menjadi raja naga. Kerumunan mulai berpikir tentang bagaimana cara menceritakan kisah ini kepada orang lain. Ini tidak mudah karena pendengar akan berpikir bahwa mereka cukup gila untuk memperindah situasi. Tentu saja, ini tidak terjadi karena mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Pukulan itu berhasil menaklukkan penonton, menyapu kaki mereka karena rasa takut dan takjub. Naga mengangkat kepalanya. Holy Frost Emperor terguncang seperti yang lainnya. Langkah ini membawanya seperti badai persis seperti Heaven Suppression Fist. Langkah pembukaan yang paling sederhana telah berubah menjadi grand dao yang kompleks. Itu berisi dao draconik mistis yang bahkan seorang kaisar 12 istana seperti dia tidak bisa mencari tahu dalam waktu singkat. Violet Dragon Empress juga menjadi terdiam. True Dragon Court bangga dengan garis keturunan draconik mereka. Beberapa percaya bahwa mereka memiliki garis keturunan naga sejati dan bahwa tidak ada orang lain di dunia yang memiliki pegangan yang lebih baik pada dao draconik daripada mereka. Ini jauh dari kasus hari ini. Dia, pemimpin pengadilan naga sejati, tidak mungkin memperoleh sepersepuluh dari apa yang baru saja dilakukan Likie, sama dengan seluruh sistemnya. Bahkan nenek moyang mereka mungkin tidak bisa mendapatkan naga dao sejati dari langkah semudah itu. Sementara itu, pasukannya yang ingin melawan Likie sebelumnya tidak bisa diam tanpa bergidik. Mereka semua akan berubah menjadi abu tanpa gangguannya saat itu. Celestial Dragon Venerable sebenarnya merayakan dan mengagumi Permaisuri karena memiliki wawasan dan kebijaksanaan yang jauh lebih baik daripada mereka. Hmm, aku bisa merasakan sesuatu. Dao itu harus sederhana. Likie tersenyum dan menarik nafas dalam-dalam. Dia menikmati dirinya sendiri, bukan dari kemenangan yang dimenangkan setelah mengalahkan kombatannya atau menambah daftar panjang catatan pertempurannya. Dia menikmati perasaan memahami Dao, mirip dengan master yang mengukir patung yang sempurna. Mereka tentu akan sangat senang dengan diri mereka sendiri sambil melihat karya seni mereka. Semua dalam semua, bahkan anggota terkuat dari penonton memiliki ekspresi hormat saat menatap Likie. Hanya dengan satu tatapan darinya sekarang bisa memaksa orang berlutut. Ledakan, puing-puing terbang ketika dewa perang yang berdarah melompat keluar dari lubang yang diciptakannya sebelumnya. Seluruh dadanya telah menyerah oleh pukulan tadi. Kakinya bergetar wajahnya pucat. Ini karena kerusakan fisik, bukan karena ketakutan. Pukulan itu sebelumnya hampir menghancurkan nasibnya yang sebenarnya. Dia mengeluarkan sejumlah besar darah sejati untuk tetap hidup, karenanya kondisinya melemah. Dia duduk di tanah dan menuangkan beberapa pil sebelum menelannya untuk pemulihan. Para penonton masih takut dengan pukulan itu meskipun dewa perang berhasil tetap hidup setelah melihat baju besi nenek moyang yang rusak. Dia pasti akan mati tanpa itu. Suara mendesing. Pasukannya datang dan mengelilinginya. Mereka takut Likie datang lagi dan membunuh tuan mereka yang pulih. Tentu saja, Likie tidak tertarik melakukannya dan terus melayang di langit. Legiun membentuk tembok yang tidak bisa ditembus untuk melindungi dewa perang melawan Likie. Mendering mereka mengarahkan tombak mereka ke arahnya, siap untuk bertarung dengan orang terakhir. Semut, tapi tetap patut dipuji. Likie tertawa kecil dan berkata. Mundur, dewa perang yang sedang duduk berteriak. Legiun itu ragu-ragu sejenak sebelum mundur dengan cepat dan teratur. Para penonton secara alami terkesan dengan gaya memerintah dan pelatihan dewa perang. Banyak tembakan besar iri dengan disiplin dan kesetiaannya. Dia terus duduk di tempat terbuka, tidak khawatir tentang serangan tiba-tiba dari Likie. Dia tahu bahwa Likie tidak perlu menggunakan serangan atau menyelinap untuk membunuhnya. Plus, Legiun tidak akan melakukan apapun sejak awal. Likie tampak cukup riang sambil melayang di langit seolah semuanya sesuai harapan. Nyanyian Buddha tiba-tiba bergema dan sinar menyelaukan kembali dan mengelilingi kabut darah Buddha Bright King. Kabut darah ini belum menyebar setelah beberapa waktu. Para Buddha muncul dalam pancaran cahaya. Seseorang bahkan dapat melihat bentuk Buddha Lankavatara, makhluk yang berbelas kasih dan murah hati. Kabut merah akhirnya terkondensasi menjadi darah dan daging, tubuh Buddha Bright King. Dia hidup kembali. Seorang penonton berkata, cukup menantang surga, untuk kembali setelah banyak kerusakan. Tau buddhisme memiliki banyak potensi. Satu lagi memuji. Seseorang harus cukup kuat untuk mencapai prestasi ini. Itu tidak hidup kembali. Uneverlasting menggelengkan kepalanya Bright King Buddha tidak mati sepenuhnya, jadi ini lebih merupakan rekonstruksi. Orang mati benar-benar hidup kembali tidak mungkin. Bahkan nenek moyang pun tidak bisa melakukannya. Nyanyian buddhisme akhirnya selesai menciptakan Bright King Buddha lagi. Dia masih berkedip seperti sebelumnya, tetapi semua orang bisa melihat cahayanya berkedip-kedip. Hanya angin sepoi-sepoi bisa memadamkannya. Kulit pucatnya bukan karena ketakutan tetapi juga karena kurangnya energi. Seperti Dewa Perang. Banyak yang menatap Likie, bertanya-tanya apakah dia akan bergerak. Keduanya sangat lemah sekarang. Likie bisa dengan mudah mengubah mereka menjadi abu tanpa menghadapi perlawanan apapun. Namun, Likie hanya berdiri di sana dan membiarkan mereka sembuh. Yang muda tidak begitu mengerti, tidak seperti para ahli yang lebih tua. Mereka tahu bahwa Likie cukup kuat untuk membunuh mereka secara langsung. Tidak perlu mengambil keuntungan dari situasi ini. Itu leluhur ketiga. Seorang leluhur berkata sentimental. Satu generasi dengan tiga, sungguh luar biasa. Temannya berkata, ini tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah, cukup langka untuk menjadi istimewa. Ledakan. Lima sosok muncul lagi, menyebabkan dunia bergetar. Lima tuan. Semua orang melihat dan melihat lima berlumuran darah itu tampak seperti kekacauan total setelah kekalahan total. Namun, luka mereka tidak seserius dua lainnya. Meskipun demikian, mereka segera mulai pulih untuk melawan Likie lagi pada kondisi puncaknya. Pertarungan terhenti tetapi atmosfer yang menindas tetap ada. Semua orang tahu bahwa pertukaran berikutnya akan menjadi faktor penentu. Menjadi sangat jelas bahwa ketujuh tidak bisa menghadapi Likie. Namun, tidak ada yang mau lari atau meminta maaf. Mereka akan bertarung sampai akhir. Di sisi lain, Likie juga tidak akan membiarkan mereka. Ini pertarungan tuan-tuan. Satu tembakan besar menghela nafas dan berkomentar ini cara yang layak untuk mati. Siapa yang akan memberi musuh-musuh mereka kesempatan untuk bernafas di medan perang mengambil keuntungan dari luka mereka akan menjadi peluang terbaik tetapi Likie memilih untuk tidak melakukannya. Adapun sisi lain, mereka terus sembuh tanpa khawatir, sadar bahwa Likie tidak akan pernah menyerang. Ini tampaknya merupakan kesepakatan tuan-tuan di tengah pertarungan fatal, sesuatu yang cukup menarik bagi para penonton. Setelah beberapa saat, ketujuh mulai bersinar lebih terang. Amitabha, yang pertama berdiri adalah Bright King Buddha. Dia meletakkan kedua telapak tangannya dan berkata, Benefaktor, aku merasa lebih rendah dibandingkan dengan gayamu. Ini bukan masalah besar. Likie tersenyum dan berkata, Hanya masalah kamu sekarat cepat atau lambat, masih semua orang mati. Orang-orang saling bertukar pandang setelah mendengar ini. Hanya Fierses yang memenuhi syarat untuk membuat komentar yang mendominasi ini. Jadi apa? Kita semua harus mati pada akhirnya. Dewa perang juga bangkit dan berteriak dengan keras. Darah dan keinginannya untuk bertempur tidak goyah setelah kemunduran sebelumnya dan mengetahui bahwa ini mungkin pertempuran terakhirnya. Tidak ada jalan kembali saat mereka memusuhi Likie. Ditambah lagi, kematian juga tidak menakutkan, juga tidak ingin orang yang lebih kuat. Sangat berani. Kamu akan mendapatkan keinginan kamu. Likie berkata, Izinkan kami melakukan langkah pertama kata Guan Yunsen. Mereka terdengar seperti teman sekarang, bukannya musuh Bebu Yutan. Yunsen secara alami membenci Likie tetapi masih mempertahankan tingkat kesopanan tertentu karena menghormati kekuatannya. Jangan ragu untuk melakukannya, ini adalah kesempatan terakhirmu. Likie tidak keberatan sama sekali dan dengan murah hati setuju. Beberapa saat yang lalu, ketujuh akan marah setelah mendengar sesuatu seperti ini. Tetapi sekarang, mereka terlihat cukup tenang dan tenang. Semua tujuh pejuang memiliki ekspresi ringan tanpa tanda kebencian dan kemarahan. Mereka menenangkan diri agar siap menghadapi pukulan berikutnya. Mentalitas ini membuat mereka berada pada kondisi puncak, tampak cerah dan siap melambung seperti makhluk abadi. Mereka tidak memakai aura yang mengintimidasi atau melontarkan kata-kata agresif. Namun demikian, semua orang di sini dapat merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang melampaui. Mereka memiliki pandangan seluruh dunia dan semua penghuninya. Kebanggaan dan kesombongan hilang, tidak perlu lagi. Dunia terhenti. Semua orang mulai merasakan aliran kosmik. Beberapa menjadi jengkel pada nafas mereka sendiri karena itu adalah gangguan. Amitabha, Buddha Bright King adalah orang pertama yang memecah ketenangan sebelum pertempuran. Dia memiliki ekspresi serius saat dia mengeluarkan miriat Buddha Bowel, benda yang dia gunakan untuk mengumpulkan lautan api jahat. Mendering, Dewa Perang memanggil pedang dengan intensitas suci yang melonjak. Dia tampaknya berubah menjadi leluhur dengan dao yang tidak terkendali. Pedang suci, seorang penonton bergumam. Pedang ini berisi grandao Swatshine dan seharusnya hampir tak terbendung. Sebelum ini, Arrogans Enterprise juga melelang pedang lain milik leluhur ini. Namun, yang pertama tidak bisa dibandingkan dengan yang ini sedikitpun. Yang ini dilemparkan setelah dia menjadi nenek moyang tingkat abadi, bentuk akhirnya. Isinya kekuatan terkuatnya di atas logam terbesar yang berkumpul di seluruh dunia. Itu tentu saja salah satu pedang terbaiknya, tertinggal untuk menekan lautan berapi-api ini selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, rasanya seolah-olah pedang suci ada di sini secara pribadi ketika Dewa Perang memegang pedang ini. Itu tidak memancarkan niat pedang dulu tapi orang masih merasa takut melihatnya. Mereka bisa melihat bahwa tidak ada yang bisa menghentikan pedang ini memenggal mereka. Ledakan, lima tuan puncak awan berjalan maju bersama dan menekan struktur ruang. Rasanya seluruh area berada di bawah kaki mereka. Mereka telah menempati tempat khusus dalam dimensi spasial ini. Begitu mereka tiba di tempat mereka, mereka menyegel daerah itu, menyerupai kantong-kantong yang mengelilingi dan memonopoli kekuatan langit dan bumi. Mereka tidak perlu menggunakan hukum jasa apapun setelah mendapatkan kekuatan baru ini. Hanya satu ayunan saja akan sangat merusak. Duplikasi lima dao seorang penonton bergumam. Everlasting menyaksikan dengan saksama karena mereka telah mendengar tentang seni kombinasi yang tak terkalahkan dari lima ini sebelumnya. Tidak ada yang bisa bertahan sejak lima menjadi terkenal. Itu sebabnya di Immortal Lineage, beberapa percaya bahwa setiap kali lima tuan memanfaatkan serangan ini, musuh mereka pasti mati. Apakah langkah ini bisa melakukannya kali ini banyak yang melirik Likie, bertanya-tanya apakah dia bisa membuat keajaiban lain. Ketujuh telah mengambil posisi terbaik dan mengumpulkan momentum yang cukup untuk memberikan pukulan fatal bagi Likie. Sayangnya, mereka masih memiliki ekspresi serius meskipun memiliki kelebihan, tidak berani ceroboh. Ini bisa menjadi pertempuran terakhir mereka. Kehilangan berarti berubah menjadi abu. Mereka bertukar pandang dan Bright King Buddha adalah yang pertama berbicara. Amitabha, aku akan menentang Dao Buddhis hari ini jadi aku akan meneruskan tanpa peduli kemenangan atau kekalahan. Dia menempatkan kedua telapak tangannya sebelum perlahan membuka mangkuk. Uff, nyala api yang kuat segera lolos, membawa energi jahat itu. Setiap percikan api memiliki cahaya gelap kecil untuk mereka. Api jahat ini sepertinya bukan berasal dari dunia ini. Meneguk. Selanjutnya, dia mulai minum lava dari mangkuk. Apa ini tentu saja mengejutkan orang banyak. Mangkoknya telah mengambil semua api dan lahar dari laut. Bayangkan saja jumlah yang dikonsumsi seluruhnya olehnya saat ini. Apakah dia gila para penonton menjadi beku? Uff, api jahat menelan seluruh keberadaannya. Semua orang melihatnya membakar ke dalam ketiadaan, dari daging hingga tulang dan darahnya. Ah, hanya bentuk api yang tersisa. Gemuruh. Nyala api menjadi lebih kuat, mampu menerangi seluruh dunia. Bahkan kain spasial di sekitarnya mulai hancur menjadi kengerian para penonton. Kakak, giginya mulai menggiling bersama tengkoraknya nyaris mustahil dilihat di balik nyala api. Namun, semua orang bisa samar-samar melihat seringai jahat. Uff, nyala api akhirnya selesai dengan dia dan melonjak keluar. Rah, dia meraung seperti raja iblis yang baru saja keluar dari neraka. Nyala api juga mengamuk dalam resonansi, siap untuk menghancurkan dunia. Dia telah berubah menjadi iblis api, tidak lagi memiliki penampilan biksu yang tercerahkan. Amitabha, dia berjuang untuk mengucapkan kata-kata ini dan sekali lagi, sinar buddhis mengelilinginya. Api jahat mulai menyatu kembali ke tubuhnya setelah nyanyian ini. Sesuatu yang sangat kuat menyerukannya. Uff, akhirnya meredah dan orang-orang melihat Bright King Buddha yang sama seperti biasanya. Transformasi mengejutkan semua orang, dari seorang biarawan menjadi iblis api kembali ke seorang biarawan bercahaya. Ada yang berbeda. Beberapa bisa melihat perbedaan besar antara berbagai bentuk. Mereka melihat nyala api yang berkelap-kelip di matanya dan lautan lava yang agung namun jahat meraung di bawah sinar Buddha. Buddha Bright King tetap suci dan cerah. Hanya satu hal yang menjadi berbeda, adanya perasaan yang tidak menyenangkan. Proses transformasi iblis seorang ahli bergumam pelan. Beberapa waktu yang lalu, aura Bright King masih menindas tetapi sekarang, dia tampak lebih berbahaya, mirip dengan Buddha pendendam. Tidak, dia hanya meminjam kekuatan api jahat. Itu mengandung kekuatan nenek moyang. Sebuah everlasting memasang ekspresi serius hem, leluhur mana itu begitu kuat. Hanya sepersepuluh dari kekuatan ini lebih dari cukup. Abadi ini sebenarnya memiliki ide bagus tentang siapa aura itu berasal tetapi tidak berani mengatakannya. Ini berkaitan dengan reputasi nenek moyang yang tak terkalahkan sehingga ia perlu berhati-hati. Hem, tidak buruk. Likie tersenyum sambil menatap Bright King untuk dapat meminjam dan mengendalikan kekuatan gelap ini menunjukkan bahwa seni Buddha kamu cukup mendalam, layak menjadi pemimpin doktrin ini. Amitabha, Bright King tidak menjadi puas diri dan meletakkan kedua telapak tangannya bersamaan sambil menutup matanya aku adalah orang berdosa dan akan pergi ke barat untuk memohon pengampunan kepada Buddha-Buddha. Mendering, Dewa Perang akhirnya melepaskan niat pedangnya dan menjadi raksasa lagi. Pedang menonjol di punggung logamnya, tampaknya terbuat dari daging dan darah. Berdengung, pedang suci di tangannya mulai berubah warna. Ubah Daoku menjadi pedang. Dia meraung dan sosok logamnya juga berubah menjadi daging. Selama ini, ia selalu menggunakan bentuk logam tetapi sekarang, ia mulai berubah dengan rona merah. Anehnya, pedang itu sendiri dipengaruhi oleh perubahannya. Itu menjadi pedang tulang juga. Dia kemudian memasukkan pedang ini ke tubuhnya sebelum ada yang bisa bereaksi. Zez! Asap mengepul saat adegan mengerikan membuka. Seolah-olah pedang itu adalah besi yang membakar memasuki tubuhnya. Suara terbakar membuat semua orang gemetar ketakutan. Mereka menyaksikan pedang yang dicairkan dengan paksa ditempatkan pada orang yang hidup. Klik! Akhirnya, seluruh pedang menyatu dengannya dan berakar di dalam. Itu kemudian menyerap daging, darah, energi, dan kekuatan daunnya. Pedang suci berubah menjadi pedang iblis dan membingungkan kerumunan. Itu ingin mengeringkan Dewa Perang Kering. Namun, dia tidak layu, hanya berubah menjadi pedang. Dagingnya mulai membungkus pedang suci. Tidak, itu benar-benar menjadi bagian dari pedang. Apa-apaan ini beberapa menjadi mual di adegan ini. Bukankah ini pedang progenitorial kenapa sekarang berubah menjadi senjata iblis tembakan besar terhuyung mundur? Kamu mencampur adukan aktor primer dan sekunder di sini. Seorang leluhur menghela nafas, pedang suci bukanlah yang melakukan penyerap, melainkan sebaliknya. Dewa Perang mengubah darah dan dagingnya menjadi bagian dari pedang. Ini memungkinkan dia menggunakan pedang untuk potensinya. Ini adalah seni Metalkins yang telah lama hilang. Aku kira Dewa Perang telah mempelajarinya. Nenek moyang lain berkata dengan kagum. Mendering. Setelah nyanyian pedang ini, pedang suci dan Dewa Perang tidak lagi ada. Hanya pedang tulang yang tersisa. Itu memancarkan niat pedang yang tak terkalahkan yang menembus kubah langit, lebih dari cukup untuk memotong segalanya. Tebasan seperti itu bisa membantai semua benda dan menebas semua kaisar. Tidak ada yang tersisa kecuali debu. Jadi itulah kekuatan pedang leluhur. Banyak yang mengambil nafas dalam-dalam setelah merasakan kekuatannya yang sebenarnya. Pergilah. Lima tuan dari puncak awan melihat bahwa dua lainnya telah cukup siap dan berteriak serempak. Grandao meledak ketika mereka mengumpulkan seni mereka, menghasilkan cahaya yang menyilaukan. Banyak galaksi dan tiga ribu dunia mengambang di telapak tangan mereka dan berisi banyak dao yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan. Kelima tuan menerima kekuatan seluruh dunia. Semua orang merasakan kekuatan dao besar mereka dengan paksa diambil dan merasa sulit bernapas seolah leher mereka dicengkeram. Duplikasi lima dao. Seorang leluhur berteriak. Lima orang muncul begitu cahaya menghilang, masing-masing memimpin posisi yang disengaja. Masing-masing dapat mempertahankan banyak ranah sendiri. Namun, kerumunan menjadi heran setelah melihat baik-baik lima. Mereka bukan tuan dari puncak awan melainkan, lima likies. Ya, lima likies persis identik di luar cahaya mereka. Setiap cahaya mewakili satu dari lima elemen, logam, kayu, air, api, dan bumi. Kerumunan kemudian menoleh dan melihat likies yang asli masih berdiri di sana. Tidak mungkin membedakan ke enam orang ini tanpa cahaya. Yang asli tidak memiliki cahaya sama sekali. Ekspresi, sikap, dan napas mereka semua sama. Si kembar tidak bisa lebih mirip. Apa yang sedang terjadi banyak yang menemukan ini sangat aneh. Pertama, Bright King Buddha melahap api jahat. Selanjutnya, Metal King Wargat mengubah dirinya menjadi pedang tulang. Sekarang, lima likies telah muncul. Itu duplikasi lima dao. Kata Everlasting. Itu adalah ilusi seorang pakar meminta penjelasan. Tidak, bukan ilusi atau imitasi. The Everlasting berkata dengan serius. Mereka telah menggandakan Grendau Likie. Oleh karena itu, mereka memiliki kekuatan dan hukum pahala, tidak terkalahkan. Itu pada dasarnya bertarung melawan musuh yang bisa mengubahmu dengan segala yang ada di gudang senjatamu. Para pendengar di dekatnya bergidik ketakutan. Yah, ada lima dari mereka. Jika mereka sama kuatnya dengan Likie yang asli, maka dia tidak punya peluang. Salah satu dari mereka berteriak. Nah, itu menarik. Menduplikasi Grendau orang lain dengan sangat baik. Sungguh mukjizat, betapa pantasnya hukum. Likie menjadi geli setelah melihat lima dari dia. Mari kita lihat seberapa sempurna mereka. Dia kemudian mengambil satu langkah ke depan. Pergilah. Likie emas tersenyum. Suara dan sikap acuh tak acuhnya persis sama dengan Likie yang asli. Baik. Likie tertawa lalu berkata, Mari kita lihat berapa banyak yang telah kamu dapatkan dari Grendau aku. Likie melangkah maju dan mengangkat satu jari. Ledakan. Pemogokan menembus langit dan mengjulang di atas lima salinan. Dia melakukannya dengan santai tanpa menambahkan kekuatan apapun. Namun, kekuatan dunia berkumpul di ujung jarinya. Semua orang bisa merasakan sentakan di dahi mereka. Penonton yang lebih lemah mendengar tulang berderit. Tekanan dari serangan jari hampir menembus tengkorak mereka. Likie yang diselimuti cahaya kemasan juga mengambil satu langkah ke depan dan membalas dengan pukulan yang merusak. Ledakan. Gelombang kejut yang berasal dari pukulan brutal ini tampak tiada banding. Ini benar-benar menyerang Likie. Bukan siapapun dari lima tuan puncak awan. Itu pukulan yang sama. Seorang penonton berteriak. Tercengang. Semua orang melihat apa yang bisa dilakukan pukulannya yang tak terhentikan di masa lalu. Iya, benar-benar, mereka tidak percaya karena pukulan ini terlalu mirip, tidak, hampir identik. Holy Frost Emperor juga terkejut. Dia telah melihat Likie beraksi beberapa kali. Menurut pendapatnya, orang mungkin bisa menyalinnya tetapi mereka akan dibatasi pada tingkat permukaan yang terbuka, tidak dapat menggunakan kekuatan aslinya. Namun, dia tidak bisa menemukan sesuatu yang berbeda antara pukulan si emas versus yang asli. Ledakan. Pukulan itu diperebutkan dan diblokir pemogokan jari. Dunia menjadi gelap ketika awan-awan diterbangkan. Ledakan itu mengubah puncak di dekatnya menjadi debu. Saat dua serangan mendorong maju dan mundur, Likie yang berbeda, yang biru, juga melepaskan serangan jari langsung ke Likie. Pemogokan jari ini persis sama dengan apa yang baru saja dilakukan Likie. Itu menembus segala sesuatu dan membuat orang berdenyut-denyut di dahi. Tidak buruk, Likie menggunakan tangannya yang lain untuk melepaskan serangan telapak tangan, menghancurkan bintang-bintang di atas dalam proses dan menekan berbagai usia. Dalam sepersekian detik ini, Likie lain bergabung. Ledakan. Serangan telapak tangan yang identik melonjak lurus ke arah Likie, juga menghancurkan bintang-bintang di atas dan menekan berbagai usia. Pemogokan telapak tangan bertabrakan, menyebabkan lapisan langit berubah menjadi debu dan lubang hitam muncul. Selanjutnya datang serangan telapak tangan lain dari Likie yang berbeda yang bertujuan langsung ke dada asli seseorang. Sosok Likie bergeser dengan cara yang aneh, tampaknya menyebabkan gangguan pada struktur tata ruang. Area di sekitarnya menjadi kabur. Ledakan. Pemogokan telapak tangan menghancurkan seluruh area tetapi Likie berhasil menghindarinya dengan perubahan spasial yang aneh. Mati, Likie keempat bergegas mendekat dan merentangkan telapak tangannya untuk menghaluskan segudang alam, langsung menyegel Likie yang sebenarnya dalam dimensi tersembunyi. Tubuh Likie melintas dan menembus banyak dimensi untuk memecahkan segel. Kamu tidak kemana-mana. Yang kelima telah menunggu kembalinya Likie dan menyambutnya dengan telapak tangan Buddha yang turun dari atas. Telapak tangan membawa penindasan terhadap banyak sekali zaman. Isinya kekuatan semua penghuni dalam banyak galaksi. Ledakan. Bahkan para dewa akan jatuh dalam serangan ini. Gemuruh. Surga jatuh dan bumi hancur. Banyak lubang hitam melayang di atas bersama dengan ruang kacau. Yang terakhir memiliki bentuk badai yang mengerikan, siap untuk merobek apapun yang cukup sial untuk jatuh ke dalam. Enam pertempuran Likies bisa menjadi kiamat. Banyak yang tidak bisa bangun dari gelombang kejut dan tekanan yang berasal dari pertarungan mereka. Beberapa takut keluar dari pikiran mereka, berdoa agar pertempuran ini berakhir secepat mungkin. Sial, semua pucat terlepas dari seberapa kuat mereka. Enam Likies dengan kekuatan yang sama bisa menghancurkan apapun. Siapapun yang berani mendekat akan menjadi abu. Duplikasi lima dao sangat menantang surga. Para jenius terhebat dan everlastings yang perkasa tidak memiliki apa-apa selain memuji untuk hukum prestasi ini. Lima tuan dari puncak awan telah berhasil membuat salinan sempurna Likie, hukum jasa ini jelas merupakan suatu keajaiban. Itu tidak kalah dengan hukum nenek moyang sama sekali, bahkan yang terbaik dan paling cemerlang dari mereka. Salah satu Supreme Everlasting berkata, tidak ada yang menyangkal pernyataan ini setelah melihat hukum jasa efektif dalam tindakan. Mereka harus bangga menciptakan sesuatu seperti ini. Sayangnya, terlalu sulit untuk dipelajari. Itu akan hilang setelah mereka pergi. Seorang leluhur yang tahu keluh kesah. Duplikasi lima dao sangat mendalam dan sulit untuk dipelajari. Selain itu, diperlukan lima orang dengan kultivasi yang sama dan kerja tim yang sempurna. Mereka juga harus sedekat saudara darah. Lima murid seperti itu perlu dilatih selama sejuta tahun sebelum menyelesaikan teknik ini. Oleh karena itu, lima master tidak bisa mewariskannya meskipun sudah berusaha begitu lama. Membekukan, lima Likies berteriak pada saat yang sama. Mereka bekerja bersama untuk memurnikan dunia dan menyulap sebuah gerakan pamungkas. Segel ilahi dari atas datang menimpa Likie. Gemuruh, Segel yang menghancurkan semuanya langsung menghancurkan semua penghalang pertahanan dan menyerang dada Likie. Dia mulai jatuh setelah ledakan keras. Bunuh dia sekarang. Buddha Bright King dan Dewa Perang Metal King telah menunggu saat ini. Sang Buddha melepaskan dua serangan telapak tangan raksasa yang dipenuhi dengan api jahat. Anehnya, banyak Buddha suci diberikan kelahiran kembali dalam nyala api. Ledakan, telapak tangan membekas dalam waktu. Siapapun di masa depan, sekarang, dan masa lalu masih akan dihancurkan, tidak ada kesempatan untuk melawan. Menterai Surgawi Nirvana, seni buddhisme yang hilang. Seorang leluhur berteriak setelah melihat ini. Ledakan, segel kelapa sawit yang besar menyerang dan menembus Likie. Mendering nyanyian pedang mengubah segalanya menjadi wilayah pedang sebelum orang banyak bisa bereaksi. Domain pedang ini memiliki nenek moyang di dalamnya yang melepaskan 10 ribu luka pada Likie. Mendering akhirnya, sosok ini menurunkan semua pedang di domain untuk menyalipnya di tanah. Hanya sebuah jurang yang tertinggal setelah semua serangan, yang menarik perhatian semua orang. Menterai ilahi dari lima Likie sudah cukup mengesankan. Ini memusnahkan garis pertahanan Likie dan memungkinkan dua lainnya untuk memberikan pukulan fatal. Apakah diamati pertanyaan ini muncul? Semua orang berpikir bahwa gerakan itu mungkin cukup untuk menghancurkan leluhur. Sangat menakutkan. Semua orang mengerti Likie adalah orang yang mengalahkan dirinya sendiri. Lima Likie adalah kekuatan tempur utama. Dua lainnya hanya mengambil kesempatan untuk membunuhnya saat pengawalnya turun. Jurang maut seperti rahang binatang besar yang siap untuk melahap surga. Para penonton yang ketakutan menemukan bahwa mereka tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan dan hanya bisa menatap jurang yang dalam. Pertempuran sebelumnya terlalu mengejutkan, terutama duplikasi lima dao dan kemampuan destruktifnya. Semua eksistensi yang bisa merasakan bahwa bergerak sebelumnya takut keluar dari pikiran mereka. Bahkan Supreme Everlasting akan langsung bertemu pembuatnya. Dua langkah setelah dari Bright King Buddha dan Metal King War God juga tidak buruk. Secara keseluruhan, kombinasi ini harus dapat membunuh siapapun. Itu sebabnya orang mulai bertanya-tanya apakah Likie sudah mati atau hidup, sama dengan tujuh tuan yang semuanya memiliki ekspresi serius dan tetap berhati-hati. Mereka tahu bahwa gerakan mereka telah mengenai target tanpa hilang sedikitpun. Semua menghantam area fatal yang tepat dan titik-titik lemah. Mereka akan yakin tentang kemenangan mereka jika mereka menghadapi orang lain. Namun, musuh mereka adalah Furches. Meskipun dia dimakamkan di jurang itu, mereka masih tidak yakin sama sekali dan hanya bisa menunggu dengan sabar. Begitu seseorang bergumam setelah beberapa saat. Aku pikir dia sudah mati atau tidak ada logika yang tersisa di dunia ini. Belum lagi orang yang hidup, bahkan bahan terberat di dunia ini masih akan berubah menjadi abu setelah dipukul seperti itu. Seorang ahli menatap jurang tanpa berkedip. Belum tentu. Seorang leluhur berkata, orang lain, ya, tapi Furches adalah pencipta keajaiban. Singkatnya, semua orang menyaksikan dengan napas tertahan tanpa ada kesimpulan nyata yang terbentuk. Holy Frost Emperor dan yang lainnya menjadi khawatir. Tentu saja, Dewa Perang dan Buddha Bright King tidak memiliki kesempatan untuk membunuh Likie. Namun, duplikasi lima dao membuat Likie bertarung melawan kekuatannya sendiri dan lima kali lipat pada saat itu. Seperti apa bentuknya Valet Dragon Empress memiliki nada khawatir? Kamu terlalu memikirkannya. Sapi jantan itu tertawa dan berkata dengan percaya diri, kekuatan sir melebihi spekulasi kamu. Jika dia serius, dia bisa membunuh semua orang seperti serangga. Nenek moyang tidak dikecualikan dari ini. Betulkah kelompok itu mengambil napas dalam-dalam setelah mendengar ini? Haha, tonton saja. Sapi jantan itu melanjutkan, kamu akan segera melihat seperti apa sifat tak terkalahkan yang sebenarnya. Orang lain mungkin mengaku tak terkalahkan dan tak terkalahkan, tetapi itu hanyalah kebohongan langsung dengan seseorang seperti dia di sekitarnya. Kelompok itu menjadi percaya diri lagi karena banteng itu tampak sangat yakin. Ledakan, suara keras dari batu-batu besar bergulir terdengar. Sesosok melompat keluar dari jurang dan melayang di langit. Ini Likie, dia masih hidup. Banyak yang mulai berteriak, adegan menjadi bersemangat lagi. Mereka melihatnya benar-benar tidak terluka seolah-olah gerakan itu tidak memukulnya lebih awal. Bagaimana mungkin, beberapa mulai terengah-engah dan membuka mata lebar-lebar, mencari luka dalam. Sayangnya, terlepas dari pengamatan cermat mereka, tidak ada satu orang pun yang bisa melihat kerusakan. Dia benar-benar tidak tersentuh. Ketujuh tuan itu menjadi kaget dan terhuyung mundur karena ketakutan. Mereka percaya diri dalam memberikan kerusakan besar padanya sebelumnya dalam kasus dia selamat. Sayangnya, hasilnya mengkhianati harapan semua orang. Aku tidak percaya, dia jelas bukan manusia. Seorang penonton berseru, berpikir bahwa ini adalah barang yang ditemukan dalam legenda. Lima tuan dari puncak awan terguncang. Mereka berpikir bahwa duplikasi mereka sebelumnya berhasil. Dengan itu, mereka pikir mereka memiliki pemahaman yang baik tentang kekuatannya. Ini bukan lagi masalahnya. Salinan mereka hanya dalam penampilan, tidak dapat menandingi hal yang asli. Likie menepuk-nepuk debu di bahunya dan tersenyum menggelengkan kepalanya. Duplikasi lima dao adalah hukum pahala yang bagus, tetapi aku masih kecewa. Kamu berlima memiliki pemahaman yang mendalam tentang dao tetapi masih memiliki jalan panjang sebelum memahami esensi sejati dari Grendau. Salinan-salinan itu hanya meniru aku pada tingkat yang paling dangkal. Lima tuan tetap diam. Mereka akan menyalak kembali terhadap orang lain yang berani membuat komentar ini tetapi tidak pada Likie. Bagaimanapun, mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat menduplikasi sesuatu yang sebanding dengan yang asli. Kalau tidak, dia akan menderita beberapa cedera. Dao saudara, apa tingkat kultifasi kamu yang sebenarnya Guan Yunsen mengubah nada bicaranya. Dendam dan kebenciannya masih ada di sana, tetapi kekuatan Likie layak mendapatkan alamat terhormat ini. Di masa lalu, mereka telah menggunakan langkah ini terhadap Nenek Moyang sebelumnya. Nenek Moyang ini memiliki waktu yang sulit untuk menghadapinya tetapi Likie tidak memiliki masalah. Dao itu tidak terbatas. Likie tersenyum. Satu. Jawaban ini agak umum dan sederhana. Banyak Manula mengatakan pada juniornya tentang Dao di masa lalu. Anak-anak muda sudah terlalu sering mendengarnya, cukup bosan dengan itu. Meskipun demikian, tidak ada yang benar-benar tidak setuju. Ini hanya satu cara untuk melihatnya. Ini tidak terjadi ketika itu berasal dari Likie. Oke. Kerumunan menjadi beku setelah merasakan beratnya jawaban ini. Mereka merasakan kata-kata ini terbang keluar dan menghancurkan wajahnya. Banyak yang akan mengingat momen ini selama sisa hidup mereka bersama dengan empat kata ini. Bahkan seseorang yang sombong seperti Dewa Perang menjadi terdiam. Yang lain seperti Holy Frost dan Valet Dragon diam-diam mengulangi kata-kata itu. Oke. Saatnya mengakhiri ini. Aku bisa melihat apa yang kalian semua ingin melihat kekuatanku. Baiklah. Perhatikan baik-baik dan lihat apakah kamu dapat menduplikasi pukulan ini. Lakukan dengan sukses dan aku akan mengampuni kamu semua. Jika kamu tidak bisa, hasilnya jelas. Likie tersenyum dan memberi tahu lima tuan dari puncak awan. Satu. Karena tidak ada kepemilikan di sini, kita tidak tahu apakah dia mengatakan bahwa Dau tidak terbatas atau aku, Dau tidak terbatas. Pendengar di sini dapat menafsirkannya dengan cara baik. Itu sebabnya itu bekerja ketika para senior memberitahu junior mereka seperti yang dijelaskan di bawah ini. Atau jika Likie mengatakan bahwa Dau-nya tidak terbatas. Implikasinya ada di sana. Aku tidak dapat menerjemahkannya karena Dau aku tidak terbatas karena tidak terang-terangan. Amitabha. Aku akan mengalaminya dengan tubuh aku. Buddha Bright King menempatkan kedua telapak tangannya. Begitu juga kita. Lima tuan dari puncak awan bertukar pandang sebelum Guan Yun Sen berbicara atas nama mereka. Mereka memiliki kepercayaan yang tidak ada artinya setelah mengatakan ini. Mereka telah bertahun-tahun mendominasi dan berdebat melawan Nenek Moyang juga. Namun, Likie jelas merupakan musuh terkuat yang pernah mereka lihat. Bahkan Nenek Moyang sebelumnya tidak bisa dibandingkan dengannya. Adapun Dewa Perang, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia memancarkan niat pedang paling tajam dan sengit mungkin, menunjukkan keinginannya untuk bertarung sampai akhir. Ayo mulai. Dia akhirnya kehilangan kesabarannya, hanya ingin bertarung terlepas dari hasilnya. Waktunya untuk mengakhiri ini, Likie mengangkat tangannya dan perlahan mengepalkan. Berdengung, dia mulai bersinar pada pembentukan tinju. Cahaya ini agak lembut, mirip dengan cahaya fajar pertama yang menghangatkan daratan. Orang-orang menahan nafas dan mengepalkan tangan mereka pada pemandangan ini. Kurangnya niat membunuh dan aura ganas tidak masalah. Mereka bisa merasakan era baru, bukan, zaman baru perlahan-lahan membuka dari Likie. Ini tidak lagi terbatas pada melihat seorang pria lajang. Mereka berdiri di persimpangan antara zaman saat ini dan yang berikutnya, keputusan sulit menunggu mereka. Ledakan, seluruh dunia tampaknya berada dalam genggamannya sekarang. Semua orang merasa sangat tidak penting dan lemah. Mereka bahkan tidak bisa menolak atau mencoba keluar sama sekali. Ledakan, dia mengepalkan sedikit lebih ketat, menghasilkan sedikit getaran. Tinjunya menjadi penuh dengan kekuatan ke tepi jurang. Orang bisa mendengar ruang di sekitarnya runtuh seperti pecahan kaca. Satu ledakan lagi terdengar. Kekuatan ini meningkat dan meningkat ke tingkat yang sulit dipercaya. Kekuatan ini mematahkan pemahaman semua orang. Mereka bisa mendengar deru dao yang banyak sekali. Dao ini tidak bisa menangani tekanan dan pingsan sama sekali. Ledakan, kerumunan memuntahkan darah yang tak terkendali, merasakan tubuh mereka hancur. Satu-satunya hal yang dilakukan Likie sejauh ini adalah mengepalkan tangan dan mengumpulkan kekuatannya. Dia belum menyerang siapapun, tetapi orang banyak tidak bisa menangani afinitas melonjak ini. Semakin banyak orang muntah darah, berpikir bahwa mereka akan hancur. Ledakan, ini adalah ketiga kalinya dia memasukkan kekuatan ke dalam kepalanya. Munculnya kali ini mengubur Yin Dan yang bersama dengan siklus reinkarnasi dan karma. Bahkan lubang hitam di sekitar tidak bisa eksis di lingkungan yang menindas ini, langsung tersapu oleh kekuatan mengerikan. Gemuruh, Tuju juga menyalurkan energi mereka dan menggunakan langkah-langkah pertahanan terkuat mereka. Sayangnya, ini adalah upaya yang sia-sia. Gelombang kejut dari kekuatan yang meningkat menyerbu ke arah mereka dengan sangat deras. Bam, 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 rintangan mereka segera runtuh sehingga mereka dikirim terbang sejuta mil jauhnya sambil muntah darah. Rasa sakit yang tajam melanda semua penonton napas mereka tercekat. Mereka merasa seolah-olah dada mereka telah ditembus. Sekali lagi, Likie masih belum melepaskan tinjunya tetapi ketujuh tidak bisa menahannya. Ini, aku akan mengirimmu pergi. Likie tersenyum dan mengambil satu langkah maju untuk mengumpulkan momentum sebelum melepaskan pukulannya. Itu tidak cepat atau lambat, hanya pukulan main-main dengan kehancuran yang cukup untuk memusnahkan segalanya. Mengaktifkan, kelima master melepaskan sepuluh serangan telapak tangan untuk menyegel berbagai bidang, seserius mungkin. Ledakan, serangan terkuat mereka masih belum bisa menghentikannya. Orang bisa mendengar suara keras patah tulang. Ah bahkan teriakan mereka tiba-tiba karena mereka tidak punya banyak waktu sebelum berubah menjadi kabut tanpa kesempatan untuk kembali. Amitabha, Buddha Bright King menempatkan kedua telapak tangannya dan membentuk segel. Dia tampak cukup damai sebelum berkata Tuan Buddha, aku datang. Ledakan, segelnya menghantam tinju. Ini adalah serangan terkuatnya dan harusnya tak terbendung. Sayangnya, itu sama saja dengan melemparkan sebutir telur ke batu besar. Yang pertama secara alami putus kontak. Oh, dia juga menjadi darah tanpa peluang kelahiran kembali. Namun demikian, kematiannya tampak lebih damai dibandingkan dengan lima Tuan. Miriat Swords Aswan, Mati, Dewa Perang meraung dan mengangkat pedang tulangnya, melepaskan energi pemotongan langit yang ganas. Mati, legionnya juga meraung dan mengikutinya. Mereka berubah menjadi pedang emas yang menyatu dengan pedang tulang, meningkatkan kekuatan yang terakhir. Pedang emas bertujuan untuk membunuh semua makhluk hidup, Likie terlebih dahulu. Ledakan, ketajaman dan tanpa ampunnya meninju pukulan itu, hanya untuk sepenuhnya dibatalkan. Retak, pedang tulang segera hancur berkeping-keping. Oh, Dewa Perang dan pasukan besarnya menjadi kabut berdarah pertama kemudian ketiadaan. Pukulan itu tidak meninggalkan apapun mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk berteriak. Likie menarik kembali tinjunya dan mengingat kekuatannya setelah menunjukkan kepada dunia kekuatannya. Eksistensi teratas gemetar ketakutan setelah penampilannya yang mengagumkan dan tak terkalahkan. 1. Para penonton masih bisa mencium bau darah meskipun tidak ada yang tersisa di langit. Buddha Bright King, 5 penguasa puncak awan, Dewa Perang Metalkin dan pasukannya, semuanya telah berhamburan ke angin, menjadi korban satu pukulan. Ini Everlasting Sagung dan seorang kaisar 12 istana sama tidak pentingnya dengan semut. 1. Ada garis di sini tentang kabut berdarah menghilang setelah beberapa saat. Namun, ini bertentangan dengan baris sebelumnya tentang tidak ada yang tersisa, bahkan kabut berdarah. Menghilangkan garis ini untuk konsistensi. Kerumunan mengalami kesulitan menggambarkan pukulan yang tak terkalahkan. Ganas mendominasi tentu membunuh tak ada taranya semua kata-kata ini sepertinya tidak cukup mengesankan. Hanya yang tak terkalahkan yang mungkin berlaku di sini. Pukulan itu adalah satu-satunya hal yang bisa mengklaim kata ini. Siapapun yang menyebut diri mereka tidak terkalahkan dan tak terkalahkan hanya berbohong. Itu meninggalkan kesan yang tak terhapuskan pada semua penonton. Beberapa akan memiliki mimpi buruk tentang hal itu selama beberapa hari mendatang. Banyak Everlastings yang hadir berpikir bahwa mereka telah mencapai sesuatu yang hebat. Sayangnya, semua tampak tidak berarti dan pucat dibandingkan dengan pukulan ini. Para jenius menjadi diam. Mereka bisa bekerja keras seumur hidup dan tidak akan pernah bisa mencapai ketinggian itu. Tidak akan pernah bisa menghalangi pukulan itu meskipun berada dalam keadaan puncak mereka. Pertahanan dan hukum jasa akan hancur sebelum itu. Tujuh musuhnya akan menjadi tembakan besar terlepas dari zaman, yang paling cemerlang dari satu generasi. Sayangnya, tidak ada yang tersisa dari mereka sekarang, tidak ada tulang atau daging. Kisah ini akan mengejutkan silsila abadi ke inti begitu menyebar di luar. Hanya itu yang dia butuhkan, satu pukulan untuk tak terhentikan. Semua orang mengakui ini. Holy Frost Emperor menghela nafas. Heaven Suppression Fist telah meninggalkan kesan mendalam padanya, sama dengan yang ini. Itu tidak menggunakan teknik atau kedalaman Dao, hanya kekuatan murni yang melanggar semua batasan. Likie melayang dengan tenang tanpa aura yang menakutkan atau pancaran luar biasa, tampak normal seperti biasa. Meskipun begitu, dia masih mewakili puncak. Orang-orang menatapnya dengan kagum dan hormat. Tidak ada yang berani membisikkan sesuatu yang negatif tentang dia seolah-olah hanya mengomentari makhluk besar ini tidak sopan. Mereka yang berselisih atau tidak menyukainya juga memiliki kekaguman. Yang mulia, kamu tak terkalahkan di sepanjang zaman. Raja panjang umur dan para tetua dari sektennya berlutut di tanah. Yang mulia, kamu tak terkalahkan di sepanjang zaman. Permaisuri Naga Valet dan mereka yang berasal dari pengadilan Naga Suci, Prodigy dan sistem mata dewa bermata tiga, Kaisar Spirit Heart dan Taman Dewa. Para penanam dan sistem yang kuat ini semuanya berlutut. Orang-orang yang tidak diyakinkan olehnya di masa lalu juga mengikuti. Para penyintas yang beruntung dari Metalkin merasakan kaki mereka gemetar, tidak berani berdiri. Mereka bahkan tidak berani menatapnya. Pada titik ini, hanya seseorang yang sangat luar biasa yang berani menantang Likie. Bahkan yang paling sombong pun bisa melakukannya karena takut. Tidak ada yang berani bernapas keras dan perasaan gentar merasuki kerumunan. Mereka merasa seolah-olah mereka adalah pelayan yang telah melakukan kesalahan dan sedang menunggu Raja untuk menyampaikan hukumannya. Orang-orang yang telah secara terbuka mengkritik atau menghina Likie mengalami masa yang lebih buruk. Beberapa takut keluar dari pikiran mereka dan bergerak-gerak di tanah, berharap bahwa dia akan memaafkan mereka. Likie hanya sebentar melihat sekeliling sebelum berkata bangun dan pergi, tidak ada yang lain di sini. Terima kasih, Yang Mulia. Semoga kamu terus memberkati zaman. Seseorang berteriak dan menciptakan gelombang mantra yang sama sebagai hasilnya. Kerumunan membungkuh sebelum pergi seperti ombak. Tidak ada yang berani berlama-lama setelah mendengar perintahnya, bahkan mereka yang ingin tinggal di meteor ini. Namun, Likie menghentikan orang-orang dari taman dewa dan mata dewa. Dia berkata cinta seperti ini jarang terjadi, terutama di kalangan anak muda. Mereka bersedia untuk tetap bersatu pada saat-saat bahaya dan harus dihargai. Dewa penguasa mata menjadi sangat gembira dan menatap leluhur dari taman Tuhan. Dao saudaraku, anak kita nakal dan membutuhkan wanita yang baik untuk mengendalikannya. Bagaimana menurutmu dia langsung melamar atas nama keajaiban? Dia tahu apa yang diinginkan keajaiban tetapi tidak melakukannya karena kekacauan dengan pengadilan Divine Metalkin. Sekarang, Likie telah menyatakan niatnya. Dia tidak cukup bodoh untuk melewatkan kesempatan ini. Mungkin tidak ada di masa depan. Wanita tua dari Garden of God itu melirik ke arah Spirit Earth Emperor dan berkata, kami sudah tua dan pikun, biarkan para pemuda memutuskan masalah mereka sendiri. Selama mereka mau, kami akan dengan senang hati mengakomodasi mereka. Dia tidak bisa lebih jelas, meninggalkan keputusan kepada Spirit Earth Emperor. Semua mata tertuju pada Spirit Earth Emperor sekarang. Dia masih seorang gadis meskipun kuat sehingga topik sensitif ini membuatnya menjadi merah dan dengan malu-malu menurunkan kepalanya. Mereka menunggu jawaban tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Idiot, mengapa kamu masih berdiri di sini? Apakah kamu menunggu gadis itu melamar banteng menendang si ajaib dan memarahi? Keajaiban itu pucat karena luka-lukanya, tetapi sekarang, ia berubah merah seolah mabuk setelah didorong ke depan. Anak ajaib yang arogan tampak seperti anak yang gugup sekarang. Meskipun demikian, dia masih mengumpulkan cukup keberanian untuk berjalan perlahan ke depan Kaisar. Dia mencari disakunya sebentar sebelum mengeluarkan kotak harta karun berisi Lingzi APS. Dia berlutut, masih memerah, dan berkata akan, maukah kamu menikah denganku? Para senior di sini biasanya sangat bermartabat dan hikmat namun mereka tidak bisa menahan senyum sambil menggelengkan kepala setelah melihat betapa gugupnya dia, sangat kontras dengan sikap normalnya. Pria itu dulu begitu percaya diri dan agresif, begitu yakin pada dirinya sendiri dalam semua aspek sampai sekarang, tidak dapat berbicara dengan jelas selama proposal ini. Kaisar yang memerah hati menerima kotak itu dan dengan tenang berkata, aku, aku setuju. Dia kemudian membantunya berdiri. Hahaha, bagus, ini layak untuk sebuah perayaan. Sapi jantan itu lebih bersemangat daripada orang lain untuk keberhasilan pasangan itu dan mulai bertepuk tangan keras dengan kuku depannya. Banyak anggota Gatai mulai bersorak kegirangan setelah melihat ini. Kita keluarga sekarang. Dewa penguasa mata menundukkan kepalanya ke arah wanita tua itu dari taman Tuhan. Aliansi pernikahan telah dibentuk antara kedua sistem. Senyum ajaib itu selebar mungkin di tengah-tengah sorakan. Dia memegang tangannya dan menatapnya dengan intens. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan baginya, akhirnya bisa membawa pulang kecantikan itu. Spirit Heart menjadi malu dan menundukkan kepalanya setelah melihat penampilan konyol tunangannya. Kejadian yang menyenangkan. Anggota Garden of God menjadi terinfeksi oleh suasana hati yang gembira juga dan mulai bergabung. Nenek moyang dari Taman Dewa dan Mata Dewa terus-menerus mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Likie. Mereka kemudian saling memberikan hadiah sebelum pergi dengan gembira bersama murid-murid mereka. Longeviti King dan yang lainnya juga mengucapkan selamat tinggal pada Likie sebelum pergi dengan pasukan mereka. Yang mulia, silakan kunjungi True Dragon Court ketika kamu punya waktu. Valet Dragon Empress diundang sebelum berangkat. Aku akan melakukan perjalanan di sana ketika aku punya waktu karena aku memiliki hubungan yang dalam dengan pengadilan naga sejatimu. Likie mengungkapkan senyum misterius. Kaisar terkejut mendengar hal ini. Itu tidak terdengar seperti lelucon. Plus, seseorang seperti Likie berbicara dengan banyak hal di balik kata-katanya. Yang mulia, kamu pernah ke pengadilan kami sebelumnya dia meminta klarifikasi tetapi ini seharusnya tidak menjadi masalah, setidaknya sepengetahuannya. Dia kemudian berbalik ke arah leluhurnya dan mereka menggelengkan kepala sebagai tanggapan. Sebenarnya, leluhur ini belum pernah bertemu Likie sebelumnya atau tahu tentang keberadaannya. Mereka merasakan hal yang sama seperti dia sekarang setelah mendengar tentang hubungannya dengan sistem mereka. Aku belum pernah ke sana, tetapi asal istanamu bisa dilacak kembali ke era yang jauh. Ikatan yang aku maksud adalah dengan itu. Likie tersenyum. Komentar kasual itu mengguncang permaisuri dan leluhur karena mereka telah memahami beberapa informasi rahasia. Dia menarik nafas dalam-dalam dan membungkuk ke arahnya. Pintu-pintu pengadilan kami selalu terbuka untuk kamu, yang mulia. Kunjungan kamu akan menjadi kehormatan besar bagi tempat tinggal kami yang sederhana. Iya, Likie tersenyum dan mengangguk. Orang-orang dari True Dragon Court membungkuk lagi sebelum pergi. Nenek moyang akan segera keluar dari kultivasinya. Longevity King memberikan pesan ini dia mengatakan bahwa dia secara pribadi akan datang untuk mengucapkan terima kasih sesudahnya, yang mulia. Itu kabar baik. Likie mengangguk aku yakin dia akan menerobos pada hari itu dan akan cukup cemerlang untuk membangun fondasi yang berlangsung 100 generasi untuk Longevity Hall kamu dan meningkatkan prestis se-immortal demon. Semoga keberuntungan bersamamu, yang mulia. Raja panjang umur membungkuk dan pergi dengan para tua-tua yang tersembunyi. Sepertinya Longevity Hall memiliki banyak bakat sekarang, mereka akan mengejutkan dunia. Banteng menjadi sedikit emosional dan berkata. Likie tersenyum menanggapi, tidak terlalu terkejut dengan perkembangan ini. Yang mulia, takdir telah mengikat kamu dan Akademi bersama. Direktur Suci datang dan dengan antusias berbicara. Kamu akan berhenti menyelidiki aku sekarang Likie tersenyum. Sang sutradara terdiam sejenak dengan canggung sebelum tersenyum itu hanya sandiwara. Aku sudah kenal kakek Du seumur hidupku dan mengerti apa yang dia coba lakukan. Likie tertawa kecil mengingat kejadian itu. Direktur dan Duwen Rui baru saja bertindak. Yang pertama tampak tidak memihak dan ingin menghukum Likie dan menyelidiki pertobatan. Namun, pada kenyataannya, dia hanya membantu Duwen Rui. Dindu adalah pria yang cerdas. Likie berkata Akademi perlu tahu dan menghargai nilainya. Direktur menghela nafas dan berkata, Dia mungkin orang yang paling aku kagumi dalam hidupku, tetapi orang akan terkecoh dengan sifatnya yang santai. Pria itu keras kepala seperti batu di kakus, lengket dan keras kepala, tidak pernah mendengarkan siapapun. Kami pernah berharap bahwa dia akan hidup sesuai dengan potensinya. Direktur tahu bahwa adalah sia-sia bagi makhluk yang begitu hebat untuk tetap dalam pertobatan, penghinaan terhadap kemampuannya yang sebenarnya. Sayangnya, Duwen Rui tidak pernah mendengarkan siapapun dan memilih untuk menyendiri di pertobatan alih-alih menjadi terkenal di dunia. Pertobatan juga merupakan bagian dari Akademi. Likie berkata, Aku akan mengingat ini, yang mulia. Akademi akan berubah. Direktur membungkuk dan menyatakan dengan hikmat. Likie tersenyum dan berhenti membicarakan ini karena itu adalah urusan Akademi. Direktur kemudian pergi dengan Legiun Akademi. Hahaha, lihat, Akademi kamu mungkin terlihat berbudiluhur di permukaan tetapi memiliki masalah sendiri dan skema teduh dalam bayangan, sama seperti sistem lainnya. Banteng itu tertawa dan berkata, Holy Frost Emperor tersenyum masam dan sudah terbiasa dengan penghinaan Banteng. Tentu saja, sapi jantan itu tidak menyukai birokrasi dan terutama Sein Desolate. Namun, itu tidak masalah dengan Akademi itu sendiri. Sampai batas tertentu, itu sebenarnya di sisi yang sama. Pak, aku sudah berpikir baru-baru ini. Banteng itu menurunkan suaranya dan berkata, Meteor itu pasti memiliki sesuatu yang luar biasa di dalam, pasti di tingkat abadi. Kita harus mengeluarkannya dan memiliki cukup uang untuk dibelanjakan selama 10 kehidupan. Ternyata Banteng telah mencari misteri Meteor ini selama 10 hari terakhir. Itu cukup kuat untuk melihat beberapa hal. Itu sebabnya butuh bantuan Likie sekarang. Bahkan jika ada sesuatu yang baik di sini, itu sudah memiliki pemilik. Likie tersenyum bintang masif ini jelas memiliki alasan untuk terbang keluar dari bentangan. Seperti yang kamu katakan, itu mungkin memiliki harta abadi, tapi aku yakin orang lain sudah ada di sana. Dia terdiam sesaat dan memandangi si Banteng itu sebabnya kapal ekspedisi masih mengejar. Ada sesuatu di sini yang mereka inginkan. Haha? Jadi bagaimana kalau sudah ada pemilik sapi jantan itu tertawa selama kamu bertindak? Benda itu akan berada di sakumu dalam waktu singkat. Hem, untuk mayat hidup di kapal itu, bukan masalah besar. Kamu dapat merawat mereka dengan satu pukulan. Mereka akan menjadi idiot karena bertarung melawan kita. Ya, mayat hidup di sana tidak bisa mencapai puncak. Likie berkata dengan tatapan mendalam, namun, itu umpan yang bagus. Ikan yang lebih besar mungkin keluar. Ikan macam apa yang kamu tunggu, yang Nobel Holy Frost menjadi ingin tahu. Itu hanya ide, ikan sebesar ini tidak bodoh dan tidak akan mengungkapkan diri mereka dengan mudah. Likie menggelengkan kepalanya sambil sedikit mengangkat alisnya. Yah, mari kita abaikan ini dan ambil saja barang itu jika ada di sana. Orang lain pasti akan mencoba mengambilnya kembali dari kita, dan ada kesempatan lain untuk memancing ikan itu. Ayo pergi. Banteng kehilangan kesabaran. Aku takut seseorang bergerak di depanmu sekarang. Likie tiba-tiba berbalik dan fokus ke Cakrawala. Gemuruh. Udara tiba-tiba bergetar. Sebuah ledakan datang setelahnya, cukup keras untuk membuat meteor itu bergetar. Para pembudidaya yang masih di sini memperhatikan ini. Banyak yang melihat keluar, terutama para tuan. Mereka menggunakan pandangan surgawi mereka untuk menangkap segala sesuatu dalam tampilan penuh. Sebuah kapal raksasa tiba di meteor. Ukurannya yang tipis mempengaruhi suasana di sini. Itu kapal ekspedisi, teriak seorang penonton. Gemuruh. Langit berubah gelap karena kapal dengan mudah menghapus matahari seperti raksasa-raksasa. Kenapa di sini banyak yang terkejut? Kapal telah berhenti di luar meteor selama beberapa waktu sekarang setelah mencapai Sky Ruins. Akhirnya memutuskan untuk masuk hari ini. Apa yang dia coba lakukan banyak pembudidaya menatap kapal, bingung. Jelas tidak ada yang baik, kita harus pergi sekarang. Seorang leluhur yang berpengalaman memiliki perasaan tidak menyenangkan dan segera melarikan diri dari meteor itu bersama para murid sektenya. Namun, yang lain tetap penasaran karena kapal telah menjadi misteri sejak sampai di sini. Mereka ingin melihat tujuannya. Jauh lebih jauh, banteng itu mengawasi kapal yang bergerak lambat dan berkata sialan, kapal jelek itu ada di sini. Para mayat hidup belum menyerah dulu. Tidakkah mereka tahu aku akan menginjak-injaknya menjadi potongan-potongan kecil. Mereka bukan yang tidak menyerah, itu kekuatan di belakang mereka. Ada sesuatu yang dia inginkan di sini, maka perjalanannya panjang. Likie menggelengkan kepalanya. Siapa peduli aku akan menunjukkan kepada mereka mengapa aku banteng paling tampan dan terkuat yang pernah ada. Banteng tidak peduli. Jadi, apa yang sebenarnya ada di sini? Holy Frost bertanya. Benda apa yang layak dikejar dari keberadaan jauh di dalam bentangan itu mematahkan paradigma historis. Haha, mungkin item tingkat abadi yang ada hubungannya dengan perpanjangan hidup. Mata lembu itu berbinar dan berkata, Gadis kecil, aku sudah memberitahumu sebelumnya. Aku tahu bahwa barang ini luar biasa mengingat pengalaman aku. Memperolehnya sama dengan mendapatkan keabadian. Jika kamu mendapatkannya, menjadi leluhur bukanlah masalah. Hehe, aku pikir kamu mungkin bisa menjadi abadi. Betulkah Holy Frost tetap skeptis setelah mendengar pernyataan berlebihan ini? Kedua hal yang disebutkan, keabadian dan keabadian yang sejati, tidak pernah ada. Tentu saja, sapi jantan bersumpah pikirkan saja, hamparan melintasi adalah tempat yang belum ada yang tahu meskipun begitu banyak nenek moyang dan tuan masuk. Untuk apa mereka ada apa yang bisa menarik gelombang mereka bertahun-tahun setelah bertahun-tahun harta biasa tidak mustahil? Maka jawabannya sudah jelas, ada hubungannya dengan kehidupan abadi. Itu berlangsung sebentar dan membuat banyak akal sambil penuh percaya diri. Kaisar menjadi kaget oleh dugaan yang agak logis ini. Meskipun demikian, itu tidak meyakinkannya sepenuhnya. Begitu siap menemukan beberapa harta karun sapi jantan itu tampak cukup senang dengan omongannya tadi. Jangan dengarkan omong kosongnya. Likie tersenyum dan tidak setuju hal-hal di sini jelas-jelas menantang surga tetapi tidak ada hubungannya dengan kehidupan abadi. Dia kemudian menatap sapi jantan itu dan melanjutkan jika semuda itu menjadi abadi dengan hanya satu item, maka abadi tidak berharga. Faktanya, menjadi nenek moyang tidak mungkin dengan mengandalkan suatu barang. Seseorang masih perlu mengandalkan kultifasi mereka. Jadi kamu masih mengakui bahwa hal-hal ini luar biasa banteng tidak menyerah pada perburuan harta karun. Likie hanya tersenyum dan tidak menjawab. Uff, tiba-tiba, kapal ekspedisi di atas terselubung api iblis. Apa yang sedang dilakukannya sekarang banyak yang menjadi bingung dengan perkembangan ini. Sedang terjadi, mata Likie menyipit saat dia tersenyum. Ledakan, api jahat mulai mengalir keluar seperti tsunami yang menghancurkan bendungan dengan cara yang tak terbendung. Itu menenggelamkan seluruh area, menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Ah, banyak pembudidaya berubah menjadi abu. Mereka ada di sini hanya untuk menonton kesenangan dan tidak bisa bereaksi tepat waktu, sekarat sebelum bisa menghadapi hambatan defensif. Berdengung, yang kuat langsung memanggil harta terbaik mereka untuk menghentikan api yang masuk. Ini seperti badai tingkat 12 dengan kekuatan gila. Harta karun para ahli ini langsung memerah sebelum dibakar hingga kehampaan. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri sebelum hanyut juga, berubah menjadi abu belaka. Hanya leluhur yang perkasa yang nyaris tidak berhasil menghentikan nyala api dan membawa murid-murid mereka ke tempat yang aman, jauh dari meteor. Kita harus meninggalkan tempat ini sekarang. Mereka berteriak. Beberapa yang telah pergi sebelumnya menoleh ke belakang dan melihat lautan api, menjadi sangat gugup. Kami benar-benar beruntung. Orang-orang ini menghela nafas lega karena seluruh meteor terbakar sekarang. Ledakan. Kelompok Likie juga diserang oleh tsunami api ini. Itu akan datang. Sapi jantan itu tanpa bersembunyi-bersembunyi di belakang Likie tanpa niat menghadapinya, Pak. Selamatkan aku. Seorang junior seperti Holy Frost tidak perlu memasang wajah ketika banteng bertindak begitu pengecut. Dia secara alami bersembunyi di balik Likie juga. Ledakan. Nyala api melanda Likie seperti gelombang besar dan terbelah menjadi dua sementara dia berdiri di sana, benar-benar tidak tersentuh. Dia menyerupai batu di dasar lautan. Ombak yang ganas tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Zes. Nyala api yang tak berujung merusak meteor dan membakar segalanya. Gunung, tanah, dan yang lainnya berubah menjadi lava. Tidak butuh waktu lama sebelum samudera api muncul lagi. Orang-orang mengambil napas dalam-dalam setelah melihat kekuatan nyala api awal. Jadi begitulah lautan sebelumnya terbentuk. Seorang yang selamat bergumam. Beberapa waktu yang lalu, tanah ini juga memiliki lautan berapi yang akhirnya diambil oleh Bright King Buddha. Yang serupa muncul lagi sekarang. Gemuruh. Tanah mulai bergetar keras seolah-olah tangan besar yang tak terlihat sedang mengguncang meteor untuk menggerakkan api. Gemuruh. Suara memekakan telinga terdengar saat samudera mulai berputar. Sebuah pusaran akhirnya terbentuk dan mengisap semua nyala api. Orang-orang yang selamat yang belum berhasil terjebak oleh kekuatan baru ini dan diseret ke dalam pusaran. Nasib mereka jelas. Gemuruh. Rotasi pusaran berapi semakin intensif. Akhirnya melibatkan seluruh lautan. Itu memiliki kekuatan mengerikan yang mampu menyedot bintang-bintang di atas dan mulai merusak tanah. Ah. Bahkan leluhur yang kuat menjadi korban dan berubah menjadi abu. Setiap orang yang belum meninggalkan lautan tidak dapat lepas dari nasib ini di luar kelompok Likie. Dia berdiri di sana dengan tenang, benar-benar tidak tersentuh oleh pusaran ini meskipun memiliki kekuatan yang besar. Api benar-benar mengabaikan tempatnya, mirip dengan entitas dengan luka menganga. Gemuruh. Meteor itu bergetar hebat di bawah serangan yang terus-menerus ini. Ketika pusaran itu tumbuh lebih besar, tekanannya juga meningkat. Itu mulai menyerang posisi tertentu dari meteor ini. Seluruh meteor mungkin ditembus jika ini terus berlanjut. Apa yang sedang dilakukannya Holy Frost Emperor bertanya-tanya ketika pusaran itu menghantam tanah. Benda terkutuk itu ingin mencuri harta kita. Seharusnya ada di sana. Sapi jantan itu panik. Ledakan. Gerbang akhirnya meledak pada titik dampak. Ledakan. Sebuah kekuatan yang tak terbatas mengalir keluar seperti pegas, diisi dengan aura dan hukum progenitorial. Mereka berubah menjadi beberapa pilar yang menembus pusat-pusaran. Seorang leluhur membela tempat itu. Holy Frost berkata. Ya, pertempuran antara nenek moyang. Sapi jantan itu tertawa dan berkata kontes saat itu masih berlanjut tanpa kedua pihak mengalah. Mendering di dalam aura megah datang pedang yang mampu menembus semua dao di dunia ini. Sebuah pedang besar melayang keluar dari gerbang dan melepaskan tebasan yang memisahkan dunia menjadi dua bagian. Serangan ini bisa dengan mudah memenggal kaisar sejati. Ledakan. Lautan api terbelah menjadi dua pusaran itu pecah. Namun demikian, afinitas yang berapi api tetap ganas. Gemuruh. Api jahat terus menyerang gerbang, mengocoknya lebih keras dari sebelumnya. Gerbang menyala dengan rune yang mengandung aura progenitorial. Dilihat oleh berbagai rune, orang bisa langsung mengatakan bahwa beberapa nenek moyang telah memberkati tempat ini. Sayangnya, penghalang gerbang mulai berkedip-kedip di bawah rentetan laut yang konstan. Tidak akan lama sebelum runtuh. Mendering-mendering-mendering ribuan dan ribuan pedang mulai terbang keluar dari gerbang dan mulai menyerang lautan lava secara begelombang. Mereka tampak seperti rahang binatang buas. Formasi pedang ini berisi beberapa lapisan yang terus menggigit pusaran. Akibatnya api iblis di pintu gerbang melemah sebagai hasilnya. Rintangan di sana pulih secara signifikan dengan jeda ini. Gemuruh. Suara keras datang dari kapal ekspedisi. Ini adalah pasukan besar berbaris di geladak. Bukankah itu yang melompat ke Kuali Liu Yanbei yang duduk di atas banteng berteriak setelah melihat mereka? Memang benar demikian. Pasukan yang mati ini berbaris dan melompat ke dalam Kuali berisi cairan perunggu. Saat ini, mereka memiliki kilau emas setelah berubah menjadi prajurit perunggu yang terbuat dari bahan yang paling sulit. Jadi itu sebabnya mereka melompat untuk membuat formulir ini. Holy Frost bergumam. Kelompok lima mulai bergerak keluar dan melompat turun kapal. Masing-masing lima membentuk formasi yang kuat ketika bekerja bersama. Ini memang pemandangan yang luar biasa, begitu banyak pasukan yang melompat turun dari kapal hampir seperti juru masak yang melemparkan kue ke dalam panci yang mendidih. Guyuran. Api memercik kemana-mana. Mereka mulai menyerang susunan pedang ilahi. Ingat? Formasi ini terlihat seperti rahang binatang buas. Jadi para prajurit ini menyerupai domba yang memasuki sarang harimau. Ledakan. 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 Serangan lain dimulai. Pedang memotong prajurit, menyebabkan bara api dan percikan api menyebar kemana-mana. Sementara itu, kelompok lima menyerang pedang dengan tombak mereka. Formasi pedang menjadi penuh dengan percikan api terang hampir seperti kembang api yang luar biasa selama liburan. Banyak prajurit dipenggal atau bahkan dipenggal kepalanya. Namun, setiap kali mereka turun, orang akan mendengar puff. Api jahat keluar dari mereka dan potongan-potongan yang terpotong langsung kembali bersama, bahkan luka pun tidak bisa dilihat di bingkai mereka. Makhluk-makhluk ini tidak mungkin untuk dibunuh dan terus menyerang formasi pedang. Banyak pedang jatuh beberapa patah dalam proses. Melemahnya formasi berarti bahwa lautan api bebas untuk menyerang gerbang. Gemuruh. Rintangan gerbang mulai berkedip sekali lagi. Tidak mampu menangani serangan. Tidak buruk sama sekali. Itu langkah yang baik menggunakan legion perunggu ini untuk menghentikan pembentukan pedang. Banteng tidak bisa tidak memuji. Itu hanya manifestasi lain dari api jahat. Li Kiye berkata, baik lautan dan tentara didorong oleh api jahat. Mereka tidak memiliki kesadaran dan kekuatan mereka sendiri. Retak. Retakan akhirnya muncul di penghalang di sekitar gerbang. 3080.